Pada saat itu, nada suara Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Mengancam, klik ini tidak berhasil pada Wang Chen. Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan niat membunuh Wang Chen yang semakin besar, pemimpin orang-orang dari Gunung Sainte merasakan jantungnya berdetak kencang. Sebelumnya, wajahnya penuh senyuman, tapi sekarang agak kaku. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa bersalah saat melihat tatapan Wang Chen. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Kepala keluarga Wang, kamu pasti bercanda. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan tempat untuk bertarung. Bukankah begitu? Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan berbicara sambil menekan rasa tidak nyaman di hatinya. Begitu dia mengatakan itu, dia tidak berani berlama-lama membahas topik ini. Dia segera berkata, saya pikir apa yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Saya harap kepala keluarga Wang tidak mengingatnya. Saat dia berbicara, pria itu menatap Wang Chen dalam-dalam. Jelas, setelah pertukaran sebelumnya, dia telah banyak menurunkan pendiriannya di hadapan ketangguhan Wang Chen. Saat ini, dia tidak lagi bersikap sombong seperti sebelumnya. Tinggalkan dua orang ini, Anda bisa pergi sekarang. Namun, menanggapi kata-kata pria itu, Wang Chen menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Tatapannya dingin ketika dia melihat kedua pria yang merangkak di belakangnya. Karena dia tidak ingin berselisih dengan gunung Sainte, Wang Chen menahan amarahnya untuk saat ini. Pria di depannya baru saja memasuki alam yang murni, jadi dia seharusnya menjadi salah satu utusan dari gunung Sainte. Wang Chen bisa menghindarinya. Namun, bagaimana dengan dua orang di belakangnya? Melihat mereka, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia pasti tidak akan membiarkan kedua orang ini pergi. Keluarga Wang tidak pernah suka menimbulkan masalah, tetapi mereka tidak takut akan masalah. Karena kedua orang ini memiliki keberanian datang ke keluarga Wang untuk membunuh orang, mereka harus bersiap untuk mati. Sayangnya mereka tidak berhasil sehingga harus menerima kematian. Melihat mereka berdua, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Chen, jangan berani bertindak terlalu jauh. Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Utusan agung memberi Anda wajah, tetapi Anda tidak menginginkannya. Itu akan sangat memalukan. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi pria Gunung Sainte berubah drastis. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, kedua pria di belakangnya bangkit dengan cemas. Keduanya memandang Wang Chen dengan ekspresi terdistorsi dan berteriak. Wang Chen sebenarnya mengirim mereka berdua terbang dengan satu gerakan. Di siang hari bolong, di bawah pengawasan banyak orang, bagaimana mereka bisa menerima kenyataan bahwa mereka langsung terpesona oleh Wang Chen tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Mereka kehilangan muka, dan harga diri mereka diinjak-injak dengan kejam. Sekarang, Wang Chen bahkan mengatakan ingin membunuh mereka. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Sebagai anggota inti Gunung Sainte dan calon utusan Tuhan, mereka dihormati kemanapun mereka pergi. Dan sekarang, mereka diperlakukan seperti ini oleh keluarga Wang. Saat ini, mereka berdua sangat marah. Kepala keluarga Wang, kamu sudah keterlaluan. Tak hanya mereka berdua, bahkan utusan Gunung Sainte pun berkata dengan ekspresi muram. Dia sudah menurunkan pendiriannya, tapi dia tidak menyangka Wang Chen akan menjadi begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak mudah marah? Tidak ada lagi Gunung Sainte di kota kerajaan. Sepertinya Anda sudah melupakan kalimat ini. Menghadapi kemarahan utusan Gunung Sainte, Wang Chen mendengus dingin. Mengatakan ini, dia menyipitkan matanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Wuss! Dalam sekejap, angin dingin menderu-deru di sekitar Wang Chen, dan seolah-olah beberapa naga korporeal telah mengembun dan mulai menyapu. Desis! Kata-kata Wang Chen membuat ekspresi ketiga utusan Gunung Sainte tiba-tiba berubah. Bahkan penonton di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat ini. Tidak ada lagi Gunung Sainte di kota kerajaan. Tampaknya Wang Chen tidak berniat membiarkan masalah ini berhenti. Sepertinya tidak ada yang akan mati hari ini. Masalah ini tidak akan berakhir di sini. Semua orang tahu bahwa sikap pantang menyerah Wang Chen berarti dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Wang Chen, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Aku sudah memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu, jangan salahkan aku, Gunung Sainte, karena tidak kenal ampun. Di tengah keterkejutan dan keheningan penonton, ekspresi ketiga utusan Gunung Sainte sangat jelek. Pria yang berdiri di sebelah kiri pembawa pesan menyeka bekas darah di sudut mulutnya dan berteriak dengan marah. Menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minumannya. He he. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Wang Chen tersenyum tipis. Namun, senyumannya begitu dingin hingga seolah menembus ke dalam tulang orang lain. Kamu harus berjuang demi kehormatanmu. Itu tidak diberikan oleh orang lain. Anda tidak punya hak untuk memberi saya wajah. Kemudian, nada suara Wang Chen berubah, dan nadanya menjadi lebih dingin. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menyerang ke depan. Gedebuk. 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 Dalam sekejap mata, Wang Chen berlari menuju pria itu hanya dengan beberapa langkah. Menghormati. Wang Chen ingin memberi tahu dia bahwa hanya dengan kekuatan seseorang dapat memperoleh kehormatan. Dia tidak punya hak untuk membicarakan kehormatan di depan Bu Fang. Boom. Hanya dalam beberapa langkah, Wang Chen telah tiba di hadapan pria di depannya. Tinju Kaisar Surgawi. Wang Chen melancarkan Tinju Kaisar Surgawi sekali lagi. Pukulan ini sangat berat dan kuat. Pukulan ini bahkan lebih ganas lagi. Wang Chen, beraninya kamu. Wang Chen, kamu terlalu lancang. Gunung Sainte dan yang lainnya terkejut saat melihat Wang Chen menyerang tanpa ragu-ragu. Utusan dari Gunung Sainte bergerak ke samping, berniat memblokir serangan Wang Chen. Hahaha, aku akan melawanmu. Namun, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya kali ini. Jiang Chen Yuan sudah berlari keluar, langsung menuju utusan dari Gunung Sainte. Lawanmu adalah aku. Pada saat yang sama, tendon pemecah surga keluar dari kerumunan. Dia langsung menuju pria di sebelah kanan utusan itu. Dalam sekejap mata, beberapa orang tertembak. Wang Chen seperti pisau panas menembus mentega. Dengan langkah eksplosif, dia meledakan Tinju Kaisar Surgawi dengan keagungan yang tak tertandingi. Pria yang berbicara dengan arogan memiliki tatapan mematikan di matanya. Tidak. Dia merasakan keagungan yang terkandung dalam Tinju Kaisar Surgawi. Merasakan aura mengerikan itu, pria itu meraung ketakutan. Aku tidak akan mati. Wang Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Dengan ekspresi garang, pria itu berteriak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cermin tembaga muncul. Cermin perunggu bersinar terang. Bas. Nyanyian lembut terdengar. Asteris mengaum. Dengan suntikan kekuatan Yuan sejati, semua orang bisa melihat harimau probek langit yang ganas melompat keluar dari cermin tembaga. Saat dia meraung, dia langsung menyerang Tinju Kaisar Surgawi milik Wang Chen. Harimau ganas itu membuka tarinya seolah ingin menelan Wang Chen utuh. Jiwa binatang buas yang berani bertindak lancang. Namun, ketika dihadapkan dengan harimau ganas yang menerkamnya, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Cermin tembaga itu tidak sederhana sama sekali. Namun, itu tidak cukup untuk mengancam Wang Chen. Ledakan. Wang Chen meledakan Tinju Kaisar Surgawi tanpa ragu-ragu. Tinju Kaisar Langit Wang Chen menghantam harimau ganas itu. Asteris mengaum. Sosoknya berhenti, dan momentum harimau ganas itu tiba-tiba terhenti. Di bawah Tinju Kaisar Surgawi, tubuh harimau ganas itu berkerut dan mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Meninggal dunia. Samar-samar, semua orang mendengar suara robekan. Merusak. Wang Chen berteriak sambil menatap harimau ganas itu dengan dingin. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan tersembunyi Tinju Kaisar Langit meledak. Astaga. Dalam sekejap mata, harimau ganas itu berubah menjadi cahaya bintang yang tak ada habisnya dan tersebar tertiup angin di dalam Tinju Kaisar Langit. Seberapa kuatkah Tinju Kaisar Langit? Bahkan seorang pejuang yang murni tidak akan berani memblokirnya, apalagi jiwa binatang belaka. Dalam sekejap, Wang Chen mencabik-cabik jiwa binatang itu, tetapi tubuhnya terus bergerak ke arah pria itu dengan ekspresi ngeri. Ledakan. Kekuatan yang tersisa dari Tinju Kaisar Langit menghantam cermin tembaga dengan keras. Suara gemuruh memenuhi udara. Suaranya rendah dan bergema, suaranya penuh dengan martabat dan keagungan. Seolah-olah aura primordial yang tak terbatas telah meledak. Gemuruh itu sepertinya telah melintasi ruang dan waktu dan datang dari zaman kuno yang tak ada habisnya. Ruang terdistorsi. Ah. Lapisan gelombang suara meluas, menyebabkan penduduk kota kerajaan yang tidak dapat mundur tepat waktu mengalami pendarahan dari tujuh lubang mereka. Bahkan, dalam sekejap, puluhan orang terjatuh di tengah ratapan pilu. Ini adalah hasil kendali penuh Wang Chen. Jika tidak, gelombang suara akan menyapu ratusan atau bahkan ribuan orang. Astaga. Di tengah keterkejutannya, pria dari gunung Sainte yang sedang memegang cermin tembaga itu memuntahkan setegup darah. Matanya membelalak seolah hendak keluar dari rongganya. Bas. Di tengah kekuatan yang menakutkan, cermin tembaga bergetar hebat. Astaga. Dengan kilatan cahaya perak, cermin tembaga itu akhirnya terbang ke langit. Itu tidak langsung dihancurkan oleh Wang Chen. Sebaliknya, ia dikirim terbang. Saat cermin tembaga itu terbang, sosok pria itu juga terlempar. Mati. Melihat pria itu terbang menjauh, bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Karena dia ingin membunuh, dia harus tegas. Buk-buk. Langkah peledak lainnya telah digunakan. Dengan beberapa langkah, Wang Chen tiba di sisi pria itu bahkan sebelum dia mendarat di tanah. Dalam kehampaan, pria yang memuntahkan darah itu menatap Wang Chen yang sedang menyerangnya. Wajahnya dipenuhi teror. Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Di tengah ketakutannya, pria itu berteriak ketakutan. Wang Chen, jangan. Wang Chen, beraninya kamu membunuh seorang pria dari gunung Sainte. Pada saat yang sama, dua pria lainnya dari gunung Sainte, yang ditahan oleh Jiang Chenyuan dan Duan Tianren, juga berteriak ketakutan. Namun, apa gunanya tangisan mereka? Jika Wang Chen ingin membunuhnya, tangisan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika dewa turun, Wang Chen akan tetap membunuh orang ini terlebih dahulu. Membunuh. Matanya dingin. Di bawah ekspresi ketakutan pria itu, Wang Chen menyerang tanpa ampun. Tangannya berubah menjadi cakar dan dia meraih tubuh pria itu. Astaga. Suara robekan yang tajam terdengar. Astaga. Darah menyembur kemana-mana dalam sekejap. Darah hangat, di bawah sinar matahari, seperti bunga yang mekar, begitu indah. Darah menghujani, dan darah mengalir kemana-mana. Ah. Ceritan yang menyayat hati terdengar, tetapi pada saat berikutnya, tiba-tiba berhenti. Di tengah suara robekan yang tumpul, pria dari gunung Sainte dibelah menjadi dua oleh Wang Chen dan dibunuh dengan cara yang begitu berdarah. Menurutmu kemana kamu akan pergi. Setelah merobek tubuh pria itu, Wang Chen melihat cahaya putih keluar, akan menyatu dengan langit dan bumi. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Kembali. Dengan genggaman dari belakang, Wang Chen langsung meraih bayangan putih itu. Inilah jiwa dewa pria itu. Apakah dia ingin melarikan diri dengan jiwa sucinya dan terlahir kembali di masa depan? Wang Chen pasti tidak akan memberinya kesempatan ini. Astaga. Dia mengulurkan tangannya, dan gelombang udara yang tak berujung menyapu. Bayangan putih yang mencoba melarikan diri tiba-tiba berhenti dan dengan cepat ditangkap oleh Wang Chen. Melihat pemandangan seperti itu, langit dan bumi terdiam. 1892. Pada saat ini, di tengah hujan darah yang tak terbatas, dunia seakan terdiam. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat mereka melihat Wang Chen. Wang Chen, beraninya kamu. Di kejauhan, dua anggota gunung Sainte, yang meminta Jiang Chenyuan dan Duan Tianren menahan mereka, tampak ketakutan. Melihat gumpalan jiwa ilahi di tangan Wang Chen, wajah mereka menjadi gelap. Wang Chen sebenarnya berani membunuh salah satu anggota gunung Sainte di siang hari bolong. Pada saat ini, jiwa ilahi di tangan Wang Chen adalah jiwa ilahi dari anggota gunung Sainte. Ini adalah jiwa ilahi dari calon utusan. Calon utusan bisa menjadi utusan gunung Sainte kapan saja. Orang seperti itu pasti dapat dianggap sebagai anggota inti gunung Sainte. Namun, dia terbunuh di tempat dan jiwa ilahinya dikendalikan. Seberapa mengerikankah ini? Faktanya, jika Wang Chen mau, dia bisa mengubah calon utusan ini menjadi abu dalam sekejap dan membuatnya menghilang dari dunia ini. Wang Chen, ayo kita bicarakan ini. Lepaskan jiwa ilahi Zong Ming terlebih dahulu. Pemimpin utusan gunung Sainte juga merasa cemas saat ini. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Tidak, Wang Chen, jangan bunuh aku. Pada saat yang sama, gumpalan roh di tangan Wang Chen juga berjuang keras. Wajah ilusi itu dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, kematian ada di sampingnya. Ancaman kematian begitu dekat sehingga kesombongan orang ini telah hilang sama sekali. Dulu, ia pernah bersikap sombong karena merupakan anggota inti gunung Sainte dan statusnya sebagai calon utusan gunung Sainte. Namun kini, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Di depan Wang Chen, semua ini seperti awan asap, sama sekali tidak berguna. Pada saat ini, jika Wang Chen membunuhnya. Karena diliputi rasa takut, dia, yang tadinya sombong, mulai memohon belas kasihan. Wang Chen, biarkan Zong Ming pergi sekarang, dan aku, gunung Sainte, pasti tidak akan melanjutkan masalah ini. Dia melihat ekspresi Wang Chen tidak berubah sama sekali setelah mendengar kata-katanya. Matanya masih dipenuhi niat membunuh. Utusan gunung Sainte sekali lagi menyatakan syaratnya. Yang paling penting sekarang adalah melindungi utusan kuasi yang murni setengah langkah ini. Tentu saja hal ini membuat utusan gunung Sainte begitu cemas. Terlepas dari identitas pria ini sebagai utusan semu, sosok perkasa yang berdiri di belakang Zong Ming adalah eksistensi yang ditakuti oleh utusan gunung Sainte. Utusan gunung Sainte merasakan hawa dingin di hatinya ketika memikirkan tentang ekspresi makhluk perkasa jika dia tahu bahwa cucunya telah dipenggal begitu saja. Mereka tidak akan melanjutkan masalah ini. Setelah mendengar kata-kata utusan dari gunung Sainte, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Dia merasa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apakah perkataan utusan dari gunung Sainte bisa dipercaya? Keluarga Wang kini berselisih dengan gunung Sainte. Jika bukan karena ras iblis yang menahan mereka, gunung Sainte akan mengambil tindakan terhadap keluarga Wang, bukan? Hari ini, dia bahkan menghancurkan tubuh fisik utusan semu ini. Akankah gunung Sainte melepaskannya begitu saja? Wang Chen tidak mempercayai kata-kata utusan ini. Dia hanya percaya pada kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, meskipun gunung Sainte benar-benar tidak mempermasalahkan masalah tersebut, lalu bagaimana? Sekarang, keluarga Wang bukanlah persoalan apakah gunung Sainte meneruskan masalah ini atau tidak. Kemarahan Wang Chen belum meredah. Di dalam kota raja, tidak ada lagi gunung Sainte. Dia tidak hanya mengucapkan kalimat ini dengan lantang. Dia yakin gunung Sainte sangat jelas tentang kalimat ini. Faktanya, di gunung Sainte, banyak orang yang marah terhadap Wang Chen. Wang Chen tidak peduli dengan semua ini. Saat ini, orang-orang dari gunung Sainte secara terbuka masuk ke kota raja dan bahkan ingin masuk ke kediaman Wang. Jika bukan karena kemunculan Wang Chen, keluarga Wang akan bermandikan darah. Ini merupakan penghinaan terhadap keluarga Wang dan pengabayan terhadap keluarga Wang. Orang yang harus menyelidiki masalah ini adalah Wang Chen. Sekarang, utusan dari gunung Sainte ingin mengakhiri masalah ini dengan mengatakan bahwa gunung Sainte tidak akan melanjutkan masalah tersebut. Ide yang konyol. Sebelumnya, ketika Zhong Ming menyerang orang-orang dari keluarga Wang, mengapa dia tidak mengatakan apapun? Hari ini, dia akan mati. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi dingin dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, tetapi nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Terkesiap. Kata-katanya benar-benar mengguncang sembilan surga. Semua penonton gempar. Mungkinkah Wang Chen benar-benar ingin membunuh orang-orang dari gunung Sainte? Ini akan menjadi perseteruan besar. Jika dia benar-benar membunuh orang ini, masalah hari ini akan menjadi besar. Gunung Sainte pasti akan marah besar. Saya tidak menyangka Wang Chen begitu mendominasi dan mendominasi. Melihat Wang Chen, yang berdiri dengan bangga dengan jiwa ilahi di tangannya, ekspresi para penonton menjadi sangat rumit. Tekad Wang Chen sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Bagaimana reaksi Gunung Sainte? Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Tahukah Anda, Zhong Ming adalah orang penting di Gunung Sainte. Kakeknya adalah generasi tua yang maha kuasa di Gunung Sainte. Jika Anda membunuhnya, tidak akan ada ruang untuk rekonsiliasi antara keluarga Wang dan Gunung Sainte. Kakek Zhong Ming pasti akan datang untuk membalas dendam. Menghadapi sikap dominan Wang Chen, sosok utusan Gunung Sainte berhenti dan berkata dengan ekspresi jelek. Wang Chen, jika kamu berani membunuh Zhong Ming, kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Pria lain di samping utusan Gunung Sainte berkata dengan ekspresi jelek. Dia memandang dengan cemas pada jiwa ilahi di tangan Wang Chen. Saat ini, dia bahkan sudah melupakan ancaman Wang Chen. Mati tanpa tempat pemakaman. Mendengar perkataan pria ini, Wang Chen tertawa dingin. Cobalah kalau begitu, hari ini, dia pasti akan mati. Wang Chen sangat marah sehingga dia malah tertawa. Saat ini, orang-orang ini masih ingin mengancamnya. Jika Wang Chen begitu mudah diancam, apakah keluarga Wang dan keluarga Teng akan menjadi musuh? Akankah keluarga Wang dan keluarga Zan menjadi musuh? Sepertinya kedua orang ini masih belum memahami Wang Chen. Semakin mereka mengancam Wang Chen, semakin cepat waktu kematian Zhong Ming. Belum lagi Wang Chen sudah memutuskan untuk membunuh orang ini. Bahkan jika Wang Chen tidak benar-benar berencana membunuh orang ini, dia pasti akan membunuh mereka setelah mendengar raungan marah orang-orang ini. Saat dia tertawa dingin, Wang Chen menatap dingin jiwa ilahi di tangannya. Kamu, pergilah ke neraka. Begitu dia mengatakan ini, Wang Chen mengeluarkan 10 ribu token hantu. Tidak. Melihat Wang Chen benar-benar mencoba menarik kembali semangatnya setelah mengeluarkan 10 ribu token hantu, Zhong Ming mengeluarkan raungan yang menyayat hati karena ketakutan. Tekad Wang Chen sungguh tak tergoyahkan. Jangan bunuh aku, Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Kakekku tidak akan melepaskanmu. Aku, Gunung Sainte, tidak akan melepaskanmu. Melihat Wang Chen telah mengambil keputusan, Zhong Ming, yang telah kehilangan semua harapan, juga menjadi gila. Jiwa ilahinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, mencoba melepaskan diri dari kendali Wang Chen dan melarikan diri. Namun, hal ini mustahil. Di tengah perjuangannya, satu-satunya yang bisa dilakukan saat ini adalah mengaum dan mengaum. Menarik. Namun, semua raungan ini masih tidak berdaya. Melihat sosok di depannya, wajah Wang Chen masih dingin. Pada saat berikutnya, dengan teriakan lembut dari Wang Chen, aura 10 ribu token hantu segera menyebar. Ratusan roh jahat tiba-tiba keluar dari 10 ribu token hantu. Astaga! Di bawah tarikan roh jahat yang tak ada habisnya, jiwa ilahi Zhong Ming akan runtuh dalam sekejap. Ah! Jiwa ilahinya terseret, dan rasa sakit yang hebat membuat Zhong Ming menjadi gila. Wang Chen, kakekku tidak akan melepaskanmu. Dia akan membunuhmu dan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Kamu dan seluruh keluarga Wangmu akan dikuburkan bersamaku. Mengetahui bahwa dia akan mati, auman Zhong Ming begitu melengking dan gila. Lidah haus. Menghadapi raungan seperti itu, Wang Chen hanya menjibir. Begitu suaranya turun, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan langsung mengaktifkan 10 ribu token hantu. Bas! Dalam sekejap mata, jiwa ilahi diseret ke dalam token 10 ribu hantu oleh ratusan roh jahat dan menghilang tanpa jejak. Desis! Ya Tuhan, dia benar-benar melakukannya. Zhong Ming sudah mati. Dia benar-benar mati, dan jiwanya sudah tidak ada lagi. Metode Wang Chen sungguh kejam. Kali ini, Gunung Sainte menjadi gila. Menyaksikan jiwa spiritual memasuki 10 ribu token hantu, semua penonton di kejauhan merasa seperti mereka menjadi gila. Wang Chen, kamu! Pada saat yang sama, dua anggota Gunung Sainte, yang mencoba untuk bergegas tetapi sekali lagi dihentikan oleh Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, meraung marah. Mengetahui bahwa kekuatan kakek Zhong Ming tidak terbatas, Wang Chen masih dengan tegas menyempurnakan jiwa ilahi Zhong Ming. Bagaimana ini tidak membuat mereka berdua menjadi gila? Wang Chen, keluarga Wang Mu sudah tamat. Pria di sebelah utusan itu meraung dengan marah. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ini karena dia tahu betul betapa kakek Zhong Ming sangat menyayanginya. Sekarang, ini baru pertama kalinya Zhong Ming menjalankan misi, dan dia benar-benar mengalami kecelakaan seperti itu. Ini adalah kakek Zhong Ming. Tidak mungkin mereka melepaskannya begitu saja. Hal ini menyebabkan utusan Gunung Sainte memusatkan seluruh kemarahannya pada Wang Chen. Dia tetap di sini, kamu boleh pergi. Namun, dalam menghadapi kemarahan seperti itu, Wang Chen tampak tenang dan tenang. Dia memandang utusan Gunung Sainte dengan tidak tergesa-gesa dan berkata, Wang Chen ini, setelah membunuh Zhong Ming, jelas tidak berniat berhenti. Sebelumnya, Zhong Ming bukan satu-satunya yang menyerang penjaga keluarga Wang. Ada juga pria itu. Karena itu, keduanya harus mati. Sekarang Zhong Ming sudah mati, tentu saja giliran pria ini. Kata-kata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Kata-kata Wang Chen, yang dipenuhi dengan niat membunuh, juga menyebabkan wajah utusan semua Gunung Suci menjadi pucat. Tuan utusan, bunuh dia. Wang Chen ini benar-benar melanggar hukum. Mereka melawan surga. Bagaimana saya, Gunung Sainte, bisa membiarkan pengkhianat seperti itu tetap tinggal di benua Tianzuan? Keluarga Wang tidak diperlukan. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria itu langsung menjadi gila. Dia memandang Wang Chen dengan wajah penuh kebencian dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan artefak di tangannya. Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku hari ini. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, banyak orang di kota kerajaan ini akan menjadi objek pemakamanku. Hahaha, mereka semua akan mati, termasuk Wang Klanmu, itu akan hilang. Sambil memegang artefak di tangannya, pria itu tertawa dengan ekspresi muram. Pada saat ini, dalam kegilaannya, pria yang matanya dibutakan oleh amarah, kembali menggunakan seluruh kota kerajaan sebagai ancaman. Dia bahkan menggunakan keluarga Wang sebagai ancaman. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, ada kemungkinan untuk membunuhnya. Namun, jika Wang Chen ingin membunuhnya, dia pasti akan membuat Wang Chen menanggung konsekuensi yang tidak terbayangkan. Dia akan meruntuhkan seluruh kota kerajaan hingga rata dengan tanah. Pada saat ini, kata-kata pria itu tidak diragukan lagi menyebabkan suasana membeku sepenuhnya. Antara langit dan bumi, selain tawanya yang gila, yang terdengar hanyalah deru angin dingin yang menggigit. 1893 Hai! Kata-kata pria dari Gunung Sainte dan tindakan gilanya mengguncang kota raja dalam sekejap. Gila, pria dari Gunung Sainte ini juga gila. Bajingan ini sebenarnya ingin menyeret kita semua bersamanya. Gunung Sainte benar-benar menghasilkan orang yang tidak tahu malu. Semua orang di kota raja sangat marah ketika mendengar kata-kata pria itu. Dia telah membangkitkan kemarahan publik. Terutama mereka yang tersisa sekarang, mereka semua berdiri teguh di kam keluarga Wang. Kini, utusan semu dari Gunung Sainte itu sebenarnya ingin agar keluarga Wang dimakamkan bersamanya. Dia ingin mereka semua dikuburkan bersamanya. Akan aneh jika hal ini tidak membuat mereka marah. Bahkan ekspresi utusan Gunung Sainte pun mau tidak mau berubah ketika dia mendengar kata-kata pria di sampingnya. Sebelumnya, dia mencoba mengancam Wang Chen. Namun, hal itu hanya menimbulkan serangan balik dan balas dendam yang lebih gila lagi. Sekarang, pria bodoh di sampingnya ini sebenarnya. Sebenarnya berani mengancam Wang Chen seperti ini. Dalam sekejap, hati utusan Gunung Sainte tenggelam ke dasar. Jejak harapan terakhir telah hancur. Seperti yang dipikirkan oleh utusan Gunung Sainte, kata-kata dari utusan semu itu langsung membuat ekspresi Wang Chen berubah menjadi sangat suram. Dia menyipitkan matanya, dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Anda dapat mencoba. Ketika Wang Chen mengatakan ini, dia mengungkapkan senyuman yang sangat dingin. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen benar-benar menyerang pria itu tanpa rasa takut sedikitpun. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata sumber energi tiba-tiba mengembun di tangan Wang Chen, dan dia menyapukannya ke arah pria itu. Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Melihat Wang Chen benar-benar mengabaikan ancamannya dan menyerang, jantung pria itu melonjak kencang. Awalnya, dia mengira kata-katanya cukup untuk mengintimidasi Wang Chen. Namun, siapa sangka? Setelah sok, itu menjadi kegilaan. Pria itu jelas bisa merasakan niat membunuh Wang Chen. Jelas sekali, masalah hari ini tidak mungkin berakhir dengan damai. Karena itu masalahnya, dia akan berusaha sekuat tenaga. Dengan raungan yang sangat marah, pria itu memanggil harta sihirnya dan mengaktifkan kekuatannya tanpa menahan diri, menyebabkan gelombang udara menyapu seluruh kota. Bahkan jika dia harus mati, dia ingin banyak orang menemaninya dalam kematian. Dia ingin keluarga Wang sangat menderita karena hal ini. Berdengung. Gelombang kejut itu menyebar keluar, menyebabkan dunia berubah warna. Tidak baik. Berlari. Penduduk gunung Sainte sudah gila. Melihat gelombang udara menyapu, seluruh kota raja menjadi ketakutan saat ini. Ekspresi semua orang sudah banyak berubah, dan mereka buru-buru lari ke segala arah. Pada saat ini, kota raja sepertinya telah direduksi menjadi neraka Shuro. Aura kematian bagaikan gelombang pasang yang seketika menelan ratusan ribu orang, jutaan orang. Hahaha, Wang Chen, mati, ayo mati bersama, Anda akan menyesali tindakan Anda. Menghadapi pemandangan yang begitu kacau, utusan gunung Sainte mencipir. Dia tampak seperti sudah gila. Cahaya dingin muncul di matanya, dan ekspresinya mengerikan saat ini. Kurang ajar. Namun, sebelum pria itu benar-benar menjadi gila, sebelum gelombang udara menyapu ke segala arah, tiba-tiba suara gemuruh datang dari kehampaan pada saat ini. Berdengung. Langit dan bumi berguncang. Lapisan perisai pelindung yang tampak kokoh, pada saat ini, sebenarnya menyelimuti sembilan langit dan sepuluh bumi. Di bawah lapisan perisai pelindung berwarna-warni ini, senyuman jahat dari utusan gunung Sainte tiba-tiba terhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan ekspresi terdistorsi, pria itu meraung tak percaya. Adegan tiba-tiba di hadapannya nyaris membuat bola mata pria itu melotot. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar. Pada saat ini, dia benar-benar melihat bahwa gelombang udara yang dia keluarkan secara tidak hati-hati secara paksa dibatasi dalam radius kurang dari 100 meter oleh perisai energi itu. Gelombang udara berguncang, tapi bagaimanapun juga, ia tidak bisa pecah. Hai. Adegan ini membuat pria itu menghirup udara dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Kamu. Bagaimana bisa kamu? Melihat Wang Chen yang menerkam dengan panik dan melihat bekas cibiran di sudut mulut Wang Chen, wajah utusan gunung Sainte menjadi pucat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di depannya. Dewa macam apa yang benar-benar bisa menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk membatasi langit dan bumi ini? Kecewa? Rencananya gagal, dan yang tersisa hanyalah kematian. Tidak. Melihat Wang Chen yang sudah bergegas di depannya, pria itu meraung ketakutan. Boom. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia memegang harta ajaib di tangannya dan memblokir pedang yang diledakkan Wang Chen. Desir. Pedang panjang itu membelah langit. Aura yang sangat kuat itu menyebabkan ruang terdistorsi. Bayangan pedang tanpa batas menutupi seluruh langit dan bumi ini. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dan angin menderu. Di bawah energi pedang yang sangat menakutkan itu, langit dan bumi tersapu, menghancurkan segalanya. Retak, retak, retak. Suara retakan yang tajam terdengar. Dalam hantaman ini, harta karun ajaib di tangan utusan gunung Sainte langsung hancur. Desir. Darah tak terbatas menyembur, daging dan darah tak terbatas beterbangan kemana-mana. Di bawah sapuan energi pedang yang menakutkan, tulang-tulang itu berubah menjadi pecahan tak berujung. Ah. Bagaikan auman binatang buas, suara jeritan saat ini memenuhi langit dan bumi, membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah gerakan Wang Chen, dalam gelombang udara, harta ajaib di tangan utusan gunung Sainte runtuh, tubuhnya runtuh, dan tulang putihnya layu. Pada saat ini, sosoknya dalam energi pedang tajam sebenarnya sedang memisahkan desa. Hai. Melihat pemandangan ini, bagian dalam kota kerajaan menjadi sunyi saat ini. Bahayanya telah teratasi. Siapa itu? Bagaimana kemampuannya bisa begitu kuat? Wang Chen ini sangat kuat. Gunung Sainte benar-benar tidak memiliki orang baik. Gelombang diskusi pecah pada saat berikutnya. Melihat kekosongan ini, pada saat ini, hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Siapa yang menjaga Royal City? Perlindungan kali ini, entah berapa banyak nyawa yang hilang setelah bermain dalam waktu lama. Pada saat ini, pemenggalan kepala Wang Chen bahkan lebih memuaskan saat ini. Menghadapi pemandangan seperti itu, wajah utusan Gunung Sainte sudah pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Di atas langit, momen keagungan yang turun dalam sekejap membuatnya merasa darah dan kinya membeku. Ini adalah yang maha kuasa sejati. Dengan satu gerakan, langit dan bumi terbalik. Itu sebenarnya secara langsung memblokir gelombang udara dari pertarungan antara dua orang ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Mungkinkah? Seolah memikirkan sesuatu, jantung utusan Gunung Sainte melonjak kencang. Dia mendengar bahwa beberapa waktu lalu, di dalam kota kerajaan, dua yang maha kuasa muncul. Mungkinkah mereka menjaga kota kerajaan? Jika itu masalahnya, hari ini, mereka benar-benar memiliki keinginan mati. Boom! Saat utusan Gunung Sainte meratap, suara gemuruh meledak. Langit dipenuhi hujan darah. Tubuh utusan Gunung Sainte sudah benar-benar layu, berubah menjadi hujan darah yang terbawa angin. Bahkan jiwa ilahinya hancur oleh kemarahan Wang Chen dengan satu gerakan. Jiwa ilahi yang setengah langkah yang murni ini, Wang Chen bahkan tidak mempedulikannya. Tidak sulit membayangkan betapa marahnya Wang Chen saat ini. Saat darah turun, perisai pelindung menghilang. Wang Chen berlumuran darah musuh-musuhnya. Dia tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Buk-buk-buk. Dengan setiap langkah, Wang Chen mengirimkan gelombang energi. Langkah kakinya yang berat seolah mendarat di jantung utusan Gunung Sainte, menyebabkan tubuhnya gemetar dan membuatnya sulit bernapas. Enyahlah, atau mati. Menatap utusan Gunung Sainte dengan dingin, Wang Chen berkata dengan dingin. Kata-katanya tidak meninggalkan keraguan. Jika bukan karena kekuatan utusan Gunung Sainte, bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya? Sebelumnya, dia tidak melakukan hal yang tidak dapat dimaafkan kepada keluarga Wang. Inilah alasan utama mengapa Wang Chen melepaskannya. Saya menghadapi kekuatan Wang Chen, utusan Gunung Sainte membuka mulutnya. Pada saat ini, orang yang berdiri di depannya bukan hanya ahli yang murni setengah langkah. Utusan Gunung Sainte hanya merasakan aura pelindung dari Wang Chen. Kekuatan seperti itu, kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Setelah ragu-ragu, utusan Gunung Sainte menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Setelah jeda, dia buru-buru melanjutkan, saya di sini atas perintah pelindung. Wang Chen, benua langit yang mendalam dipenuhi dengan bahaya sekarang dan akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Apakah Anda ingin mengabaikan kehidupan miliaran orang di benua langit yang mendalam? Utusan Gunung Sainte berkata dengan ekspresi sedih. Saat ini, dia tidak lagi berani mendominasi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menenangkannya, memahaminya secara emosional, dan menggerakkannya dengan alasan. Menghadapi kata-kata utusan Gunung Sainte, Wang Chen hanya menatapnya dengan dingin dan ekspresi acuh-ta'acuh. Melihat Wang Chen tidak tergerak, utusan Gunung Sainte buru-buru melanjutkan, kali ini, pelindung berharap keluarga Wang, keluarga Zan, dan keluarga Teng untuk sementara menghentikan perselisihan mereka untuk melawan ras iblis dan benua bulan merah bersama-sama. Di saat yang sama, saya berharap kedua senior dari keluarga Wang bisa keluar dan melawan bersama untuk menyelamatkan dunia. Utusan Gunung Sainte mengungkapkan tujuan kunjungannya. Seperti yang diharapkan siang kiankan, utusan ini tidak datang dengan niat baik. Mereka ingin keluarga Wang untuk sementara waktu menghilangkan kebencian mereka terhadap keluarga Teng dan keluarga San. Mereka bahkan ingin keluarga Wang terlibat dalam pusaran air tak berujung dan bersama-sama melawan ras iblis. Jelas sekali bahwa pemikiran pelindung Gunung Sainte tidak sesederhana menyelamatkan dunia. Namun, di bawah tekanan kebenaran ini, keluarga Wang jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Huff, Gunung Sainte, kamu tega mengatakan ini. Saat keluarga Wang diintimidasi oleh keluarga Teng dan keluarga Zan, dimanakah Gunung Sainte? Ketika keluarga Wang berada di ambang kepunahan, dimanakah Gunung Sainte? Sekarang setelah kepala keluarga telah kembali dan keluarga Wang telah menstabilkan pijakannya, Anda mulai peduli dengan dunia. Mengapa kamu tidak peduli saat itu? Sekarang kepala keluarga baru saja kembali, Anda ingin dia menginjak jalan darah yang tak ada habisnya. Jangan lupa, kepala keluarga saya hanyalah seorang kultifator yang murni setengah langkah. Dimanakah seniman bela diri dewa dari keluarga Zan dan keluarga Teng? Mengapa mereka tidak menyelamatkan dunia? Gunung Sainte, kamu tidak tahu malu. Huff, apakah Anda ingin kepala keluarga saya melawan ras iblis sehingga keluarga Teng dan keluarga Zan bisa datang dan menghancurkan keluarga Wang? Rencana Gunung Sainte sangat bagus. Setelah utusan Gunung Sainte berbicara, keluarga Wang dipenuhi dengan kemarahan karena Wang Chen tetap diam. Semua orang sangat marah saat ini. Tindakan Mount Sainte mengecewakan keluarga Wang dan semakin membuat marah keluarga Wang. Kini, kebenaran Gunung Sainte tampak begitu munafik. Kali ini, bahkan ekspresi siang kiankan berubah jelek. Dia menatap dingin utusan Gunung Sainte. Kamu boleh pergi sekarang. Maafkan keluarga Wang karena tidak berdaya. Perkataan siang kiankan langsung menolak permintaan utusan Gunung Sainte. Pelindung, Gunung Sainte. Ketika mereka menyerang Wang Chen di kota naga keluarga Teng, mengapa mereka tidak memikirkan hari ini? Sekarang sudah terlambat. 1894. Gunung Sainte ini benar-benar tidak tahu malu. Saya mendengar bahwa Gunung Sainte ingin membunuh kepala keluarga Wang di kota naga. Mereka berkolusi dengan keluarga Teng dan keluarga Zan untuk berurusan dengan keluarga Wang. Sekarang, setelah melihat betapa kuatnya keluarga Wang, mereka ingin mengikat keluarga Wang. Mereka ingin keluarga Wang membantu mereka. Jika kepala keluarga Wang pergi ke garis depan, saya khawatir dia dalam bahaya. Kota kerajaan kita akan berada dalam bahaya. Kepala keluarga Wang tidak akan pernah menyetujui permintaan seperti itu. Bukan hanya keluarga Wang yang marah setelah mendengar perkataan utusan dari Gunung Sainte. Bahkan orang-orang di kota kerajaan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Siapakah yang menyelamatkan mereka di saat paling berbahaya? Siapakah yang menyelamatkan mereka di saat tersulit? Siapa yang memberi mereka rumah yang stabil? Itu semua karena keluarga Wang. Ada pun Gunung Sainte. Di mata orang-orang, dia hanyalah eksistensi yang tidak terjangkau. Selama ribuan tahun, Gunung Sainte selalu menjadi totem di hati masyarakat, objek penghormatan. Namun, di kota kerajaan, keluarga Wang adalah dewa dunia ini. Karena keluarga Wang telah memberi begitu banyak kepada masyarakat. Sekarang, orang-orang yang tinggal semakin setia kepada keluarga Wang. Selain apa yang telah dilakukan Gunung Sainte terhadap mereka. Semua ini membuat kesan orang-orang terhadap Gunung Sainte merosot ke titik terendah. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak mempunyai pendapat yang baik tentang Gunung Sainte. Mendengar kutukan dan diskusi, ekspresi utusan dari Gunung Sainte berubah menjadi jelek. Saya berharap kepala keluarga Wang akan melihat gambaran yang lebih besar. Utusan dari Gunung Sainte memandang Wang Chen dan berbicara lagi. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan kebenaran untuk meyakinkan Wang Chen. Kalau tidak, dia tahu perjalanan ini pasti akan gagal. Hal ini menyebabkan utusan Gunung Sainte merasa sangat sedih. Jika itu terjadi di masa lalu, perintah Gunung Sainte akan dipatuhi oleh semua orang. Di bawah komando Gunung Sainte, para pahlawan bergerak. Namun hari ini, dia justru menemui kendala seperti itu. Bagaimana ini bisa membuatnya merasa nyaman? Gunung Sainte benar-benar terhina. Namun, sekarang dia berada di wilayah keluarga Wang dan berada di bawah hidung Wang Chen, yang bisa dia lakukan hanyalah menelan amarahnya. Maafkan aku karena tidak bisa menurutinya. Namun, Wang Chen hanya memberikan jawaban dingin atas permintaan utusan Gunung Sainte. Dengan hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte, mengapa Wang Chen membantu Gunung Sainte menyelamatkan dunia? Itu reputasi yang bagus. Jika Wang Chen saat ini bisa menyelamatkan dunia, keluarga Wang akan tetap berada dalam masalah. Daripada membiarkan Wang Chen pergi ke garis depan, lebih baik membiarkan keluarga Teng dan keluarga Zan mengirimkan lebih banyak ahli. Bagaimana seseorang seperti Teng Li bisa kalah dengan Wang Chen? Keluarga Teng dan keluarga Zan belum bergerak, namun Gunung Sainte justru meminta keluarga Wang untuk pergi ke garis depan. Apakah dia meminta mereka untuk mengirim mereka ke kematian? Ekspresi Wang Chen menjadi lebih dingin. Pada saat ini, dia dengan paksa menekan keinginan untuk membunuh utusan ini. Anda melihat bagaimana Wang Chen menolak permintaan penjaga dengan tegas, ekspresi utusan Gunung Sainte berubah drastis. Keluarga Wang, Wang Chen, apakah kamu benar-benar ingin menjadi orang berdosa selamanya? Apakah Anda ingin melihat miliaran nyawa terinjak-injak di tanah ini? Tidakkah Anda ingin memikirkan tentang orang-orang di dunia? Utusan Gunung Sainte menanyai Wang Chen dengan keras, tidak mau menerima kegagalannya. Menyelamatkan dunia, pendosa untuk selama-lamanya, saya tidak sanggup menanggung reputasi sebesar itu. Saya lebih suka tidak dipanggil oleh orang yang murni. Gunung Sainte telah memanggil orang-orang yang murni sekarang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wang Chen mencibir. Kebenaran, ini adalah topi yang sangat besar. Namun, Gunung Sainte meremehkan Wang Chen saat ini. Apakah mereka benar-benar mengira Wang Chen bodoh? Dia tidak menginginkan kebenaran seperti itu. Utusan Gunung Sainte membuka mulutnya atas penolakan tegas Wang Chen, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin situasi seperti itu jarang terjadi di Gunung Sainte selama ribuan tahun terakhir. Mungkin ini juga pertama kalinya utusan Gunung Sainte menghadapi situasi seperti itu. Ekspresinya terus berubah, tapi kemarahan di hatinya sudah melonjak. Wang Yan Saat berikutnya, ketika pandangannya menyapu keluarga Wang, dia sepertinya telah melihat sesuatu. Hal ini membuat mata utusan Gunung Sainte berbinar. Wang Yan, itu benar. Saat ini, bukankah dia melihat Wang Yan di tengah kerumunan? Melihat Wang Yan sepertinya memberi harapan pada utusan Gunung Sainte. Wang Yan adalah anggota inti Gunung Sainte. Majikannya, Dongfang Niu Hao, juga berada di Gunung Sainte. Adapun Wang Yan, dia memegang posisi yang sangat penting dalam keluarga Wang. Identitasnya luar biasa. Bahkan Wang Chen dikatakan mendengarkan Wang Yan. Utusan Gunung Sainte berbalik dan berjalan menuju Wang Yan. Wang Yan, sebagai anggota Gunung Sainte, kamu harus memikirkan Gunung Sainte. Wang Chen tidak bisa melakukannya. Itu membiarkan Wang Yan melakukannya. Mengingat identitas dan posisi Wang Yan, jika dia bisa dibujuk, itu akan sukses. Namun, Wang Yan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata utusan Gunung Sainte. Dia melirik ke arah utusan Gunung Sainte dengan dingin, dan ekspresi rasa jijik yang tidak terdeteksi muncul di kedalaman matanya. Saya tidak akan memasuki kondisi yang murni. Wang Yan langsung menggunakan kekuatannya untuk menghindar. Haha, tidak apa-apa. Meskipun Anda belum memasuki kondisi yang murni, Anda dan Wang Chen tidak tertandingi dalam hal kekuatan. The Guardian telah memuji Anda berkali-kali. Dia bahkan menyarankan agar Anda menjadi utusan semu. Di masa depan, menjadi utusan Gunung Sainte juga sudah dekat. Saat ini, dunia sedang menghadapi bencana besar. Sebagai anggota Gunung Sainte, apakah Anda berpikir untuk mundur? Utusan Gunung Sainte memutar matanya dan bertanya sambil tersenyum. Aku terluka, jadi aku tidak bisa menurutinya. Adapun Wang Chen, keluarga Wang adalah langitnya. Apapun yang dia katakan, itu akan dilakukan. Jika perlu, saya dapat kembali ke Gunung Sainte bersama Anda untuk memulihkan diri. Wang Yan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Namun, kata-katanya membuat senyuman di wajah utusan Gunung Sainte itu tiba-tiba berhenti. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia menatap dingin ke arah Wang Yan. Huff, Wang Yan, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa begitu kurang ajar hanya karena kamu adalah murid inti Gunung Sainte dan mendapat perlindungan dari gurumu dan Dong Fang Yu? Mungkin dia tidak berani marah pada Wang Chen. Namun, bagi Wang Yan, utusan Gunung Sainte menunjukkan keagungan mutlak. Dihadapkan pada kemarahan utusan Gunung Sainte, Wang Yan hanya menghentikan Wang Chen, yang hendak mengambil tindakan, dengan pandangan sekilas. Lalu, dia menyipitkan matanya. Apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Anda bisa pergi sekarang. Saya secara alami akan kembali ke Gunung Sainte dalam beberapa hari ke depan. Saat dia berbicara, jejak niat membunuh keluar dari tubuh Wang Yan. Aura yang sangat mendominasi itu bahkan muncul secara spontan dalam sekejap. Suara mendesing. Angin kencang menderu-deru dan menyapu. Di bawah aura ini, tubuh utusan Gunung Sainte berhenti. Dengan sedikit ketakutan di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dihadapkan pada aura yang sangat mendominasi, utusan Gunung Sainte jelas berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Anda menstabilkan tubuhnya, utusan Gunung Sainte menjadi jengkel saat ini. Hilang dari kota kerajaanku dalam 10 menit, atau aku akan membunuhmu tanpa ampun. Kali ini, sebelum utusan Gunung Sainte dapat berbicara lagi, Wang Chen berkata dengan dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi muncul di tangan Wang Chen saat ini. Dengan sedikit kilatan cahaya merah, kuali langit dan bumi melayang di telapak tangan Wang Chen dan berputar sedikit. Meskipun Wang Chen tidak sepenuhnya mengaktifkan kuali langit dan bumi saat ini. Namun, niat membunuh yang mengerikan itu sudah tidak dapat dihentikan. Itu sudah tidak terbatas dan tanpa akhir. Menghadapi gelombang udara ini, ekspresi utusan Gunung Sainte terus berubah. Bagus, sangat bagus. Tertawa karena kemarahan yang luar biasa, utusan Gunung Sainte menatap tajam ke arah Wang Chen. Wang Chen, ingat apa yang kamu katakan hari ini? Ini adalah rotasi Anda. Saya, Gunung Sainte, akan mengingatnya. Berbicara tentang ini, dia melanjutkan, keluarga Wang, apakah kamu tidak pergi? Kami tidak akan memaksakannya. Apapun yang terjadi di masa depan, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Sekarang, saya berharap dapat bertemu dengan dua senior. Mereka sepertinya bukan dari keluarga Wang. Tuan penjaga, tolong sambut kedua senior itu. Berbicara tentang ini, utusan Gunung Sainte tiba-tiba meninggikan suaranya. Kata-katanya bergema di antara langit dan bumi, menyebar ke seluruh kota kerajaan, dan menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Utusan Gunung Sainte ini telah menyerah pada keluarga Wang. Namun, dia tidak menyerah pada dua ahli yang tiada taranya. Dikabarkan bahwa kekuatan kedua orang ini tak tertandingi. Mereka lah sasaran utama utusan Gunung Sainte ini. Jika dia bisa mengundang kedua orang ini pergi, maka tidak masalah apakah Wang Chen pergi atau tidak. Tanpa perlindungan dari dua ahli kuat ini, cepat atau lambat keluarga Wang akan hancur. Bagaimana Wang Chen bisa begitu sombong? Kembali, saat ini, kami tidak berdaya. Namun, saat utusan Gunung Sainte memutar matanya dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya, siapa sangka sesaat setelah dia selesai berbicara, desahan samar datang dari kehampaan. Ini, King Feng dan Qian Yue, yang bersembunyi di kehampaan, juga menolak undangan Gunung Sainte tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat senyum utusan Gunung Sainte membeku. Senior, sekarang dunia sedang dalam kekacauan, jika utusan Gunung Sainte merasa cemas. Dia masih ingin membujuk King Feng dan Qian Yue. Tidak perlu bicara lagi, aku sudah mengambil keputusan. Jika benua Tian Xuan benar-benar jatuh ke dalam kutukan abadi, maka itu juga merupakan takdir pertemuan. Kita tidak berdaya untuk mengubahnya. Hukum surgawi sangat luas, dan bahkan penjaga pun tidak berdaya. Apa gunanya yang kita miliki? King Feng menyela kata-kata utusan Gunung Sainte dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-kata ini benar-benar menghilangkan jejak harapan terakhir di hati utusan Gunung Sainte. Kata-kata seperti itu juga membuat wajah utusan Gunung Sainte menjadi pucat. Kekalahan total, operasi hari ini bisa dianggap gagal total. Tak satu pun dari tujuan mereka datang ke Royal City tercapai. Sebaliknya, mereka malah kehilangan nyawa dua utusan Gunung Sainte. Kali ini, utusan Gunung Sainte mencari wall dan pulang dengan mencukur bulunya. Utusan Gunung Sainte merasa lebih terhina daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya. Pembuluh darah di kepalanya menonjol. Dia mengertakkan gigi dan menatap Wang Chen, melihat dunia ini. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. King Feng dan Qian Yue bukanlah orang yang bisa dia lawan. Apalagi jika tidak ada kecelakaan, keduanyalah yang menghalangi gelombang pertempuran, bukan? Mereka jelas bermaksud untuk berdiri di sisi keluarga Wang. Keluarga Wang, sangat bagus. Dengan kejam menyapukan pandangannya ke arah Wang Chen dan yang lainnya, utusan Gunung Sainte mendengus dingin. Masalah hari ini, biarkan saja. Wang Chen, ingat pilihanmu hari ini. Ingat apa yang Anda katakan hari ini. Ketika suaranya jatuh, dia mengayunkan tangannya dengan keras, dan utusan Gunung Sainte berbalik dan berlari keluar dari Royal City. Apa gunanya terus tinggal di sini setelah reputasinya terpuruk? Meminta penghinaan. Jika dia terus tinggal di sini, Wang Chen pasti akan bergerak. Pada saat itu, di bawah serangan gabungan Wang Chen dan yang lainnya, tidak diketahui apakah dia bisa pergi atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, utusan Gunung Sainte tidak punya pilihan selain pergi. Namun, saat ini, dia sudah menyimpan amarah dan kebenciannya di dalam hatinya. Utusan Gunung Sainte akan mengingatnya hari ini. 1895 Pada saat ini, menghadapi penolakan Wang Chen, penolakan King Feng dan Qian Yue, utusan Gunung Sainte hanya bisa pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Jika dia tidak pergi, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk pergi. Kekuatan keluarga Wang membuatnya merasa putus asa. Kali ini, Gunung Sainte benar-benar gagal total. Tiga orang datang ke kota raja, namun pada akhirnya hanya tersisa satu. Dua lainnya tewas di tempat. Dan keluarga Wang bahkan tidak kehilangan satu pun anggotanya. Bagaimana utusan Gunung Sainte tidak merasa dirugikan. Di King City, tidak ada lagi Gunung Sainte. Lain kali dia datang, dia akan dibunuh tanpa ampun. Melihat bagian belakang utusan Gunung Sainte pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, Wang Chen mendengus dingin. Kata-katanya penuh semangat. Kata-kata ini pun membuat sosok utusan Gunung Sainte terdiam. Saat berikutnya, dia mempercepat dan terbang kekejauhan. Utusan Gunung Sainte, he he, menurutku itu saja. Sampai bagian belakang utusan Gunung Sainte menghilang dari pandangan semua orang, Jiang Chen Yuan mendengus dan mencipir. Pada saat ini, ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Gaya Gunung Sainte, hari ini, dia akhirnya melihatnya. Tidak lebih dari ini. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Tapi kali ini Gunung Sainte mengalami kerugian besar. Saya khawatir dia tidak akan melepaskannya. Kami masih harus bersiap. Siang Kiankan mengerutkan kening dan menghela nafas. Meski situasi saat ini tidak berkembang ke titik terburuk. Namun, keadaannya tidak lebih baik. Meski utusan Gunung Sainte telah pergi. Tapi dua utusan kuasi terbunuh begitu saja. Gunung Sainte pasti akan marah besar. Jika bukan karena ras iblis, balas dendam Gunung Sainte akan segera terjadi. Bahkan sekarang, situasinya sulit, tetapi sulit untuk menjamin bahwa Gunung Sainte akan melepaskan masalah ini untuk sementara. Bagaimanapun, dendam ini terbentuk. He he, Gunung Sainte, mereka sebaiknya berdoa untuk nasib baik mereka sendiri. Berita datang dari dunia iblis bahwa sekelompok ahli telah pulih. Saya yakin Gunung Sainte tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Jiang Chenyuan sepertinya memikirkan sesuatu dan mencibir. Gunung Sainte bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Dunia ini tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Gunung Sainte ini benar-benar tidak tahu malu. Anda ingin membantu keluarga Zan dan Teng. Huff, dia masih berani meminta kita membantu menjaga jalan itu. Apakah Anda mencoba mempermudah keluarga Teng dan Zan untuk menghancurkan kota raja? Anggota keluarga uang lainnya masih marah. Saat ini, keluarga Zan dan keluarga Teng lebih penting bagi Gunung Sainte. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada keluarga Zan dan Teng. Kali ini, kepala keluarga membunuh dua petani yang murni dari keluarga Teng. Hal ini pasti membuat marah Gunung Sainte. Itu sebabnya mereka membuat rencana untuk mengirim keluarga uang kami ke garis depan. Siang Kiankan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang bisa melihat pikiran Gunung Sainte. Siang Kiankan memandang Wang Yan tanpa sadar. Bagaimanapun, Wang Yan adalah murid inti Gunung Sainte. Sekarang situasinya telah berkembang hingga saat ini, apa yang akan dilakukan Wang Yan? Bagaimana dia harus menghadapinya? Dia merasa khawatir. Siang Kiankan tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Wang Yan terhadap keluarga Wang. Dia khawatir apakah Wang Yan masih bisa berdiri di Gunung Sainte di masa depan. Jika dia kembali ke Gunung Sainte, Wang Yan pasti akan diperlakukan dengan kasar. Dia bahkan mungkin akan dihukum secara langsung. Jika itu masalahnya, bukankah Wang Chen akan menjadi gila? Hubungan kedua bersaudara ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang luar. Kaka, apakah kamu benar-benar akan kembali ke Gunung Sainte? Wang Chen secara alami merasakan kekhawatiran Siang Kiankan. Dia tidak bisa menahan nafas saat dia melihat Wang Yan. Aku akan kembali. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan mengangguk. Saat berikutnya, dia tersenyum. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Wang Yan sangat percaya diri. Kapan kita berangkat? Mata Wang Chen menyipit saat dia bertanya. Jika Wang Yan ingin kembali, Wang Chen tentu saja tidak bisa menghentikannya. Namun, jika Gunung Sainte berani melakukan apapun, Wang Chen tidak keberatan melawan Gunung Sainte sampai akhir. Lalu bagaimana jika dia menjadi musuh dunia? Saat ini, Wang Chen sangat bertekad. Setelah pergi ke keluarga San, kita akan kembali ke Gunung Sainte. Keluarga Teng, jangan lakukan apapun untuk saat ini. Wang Yan merenung. Mereka harus pergi ke keluarga San. Token darah tidak bisa diremehkan. Ada pun keluarga Teng. Sekarang, kembalinya monster tua sudah cukup untuk memastikan keluarga Teng aman untuk saat ini. Saat ini, jika Wang Chen dan yang lainnya memprovokasi mereka, mereka pasti akan mencari masalah. Setidaknya, mereka tidak bisa memaksa keluarga Teng ke dalam situasi putus asa dalam waktu singkat. Kecuali Lin Zhan atau Ling Yu kembali. Atau bahkan penari hantu kembali. Itu bagus juga. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen mengerutkan kening dan merenung. Keluarga San, memikirkan hal ini, mata Wang Yan berkilat dingin. Setelah pergi ke keluarga San, dia harus melakukan beberapa hal. Gua Dewa Sejati tempat tinggalnya. Inilah yang dipikirkan Wang Chen. Tidak ada banyak waktu tersisa, jadi Wang Chen harus pergi ke gua tempat tinggal Dewa Sejati. Mungkin dia bisa belajar banyak hal di sana. Dia bahkan mungkin mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke alam yang murni. Sekarang, Wang Chen tidak sabar untuk bergegas ke alam yang murni sesegera mungkin. Rapikan reruntuhannya. Perbaiki sesegera mungkin. Jika ada orang dari Gunung Sainte yang datang lagi, jangan sopan. Singkirkan kekuatan dan orang-orang keluarga San dalam radius 100 mil. Lusa, tidak akan ada tempat bagi keluarga San dalam radius 100 mil dari kota kerajaan. Menarik kembali pikirannya, Wang Chen memandang siang kiankan di sampingnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ledakan. Kata-kata Wang Chen seperti guntur, meledak di tengah kerumunan. Saat ini, bukan hanya siang kiankan dan keluarga Wang yang mendengar kata-kata Wang Chen. Bahkan orang-orang di kota kerajaan yang menonton dari jauh dan belum pergi mendengar kata-kata Wang Chen. Dalam radius 100 mil dari kota kerajaan, tidak akan ada tempat bagi keluarga San. Seberapa mendominasi seseorang untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Keluarga San adalah salah satu dari enam keluarga besar. Cek-cek-cek, kepala keluarga Wang benar-benar mendominasi dan mendominasi. Keluarga San mengatakan mereka akan mengusir mereka, dan mereka akan melakukannya. Kali ini, perang akan segera dimulai. Serangan balik keluarga Wang akan datang. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga San dan keluarga Teng berkolusi dan merugikan banyak anggota keluarga Wang. Sekarang setelah kepala keluarga Wang telah kembali, serangan balik mereka akan sangat kuat. Gelombang keributan meletus dari kerumunan. Semua orang terkejut saat ini. Terlebih lagi, berita ini telah menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam dalam sekejap. He he, kapak perangku haus, darah keluarga San adalah suplemen terbaik. Di dalam keluarga Wang, Mutaka tersenyum bodoh dan berkata dengan penuh semangat setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Akhirnya, saatnya melakukan serangan balik terakhir. Hahaha, aku akan membuat keluarga San berdarah seperti sungai. Selain Mutaka, orang-orang lainnya juga sangat bersemangat saat ini. Bagaimana situasi di perbatasan utara? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak khawatir tentang perbatasan utara. Jangan khawatir tentang perbatasan utara. Kultus Bulan Iblisku dan keluarga Jiang telah mengerahkan beberapa ahli. Itu cukup untuk melindungi perbatasan utara. Keluarga San dan keluarga Teng bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri sekarang. Mereka pasti tidak akan pergi ke perbatasan utara. Mereka tidak akan mendapat manfaat darinya. Duan Tianren sangat percaya diri menghadapi kekhawatiran dan pertanyaan Wang Chen. Kalau begitu, sudah diputuskan. Kami akan mengatur ulang hari ini dan berangkat besok. Mari kita mulai penyisirannya. Mata Wang Chen menyipit saat dia berbicara dengan cepat. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pada saat ini, Wang Chen bahkan tidak tahu bahwa kata-katanya mengumumkan akhir dari sebuah era, tetapi juga awal dari sebuah era baru. Dunia berada dalam kekacauan dan itu sudah dimulai. Di keluarga Wang, saat semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing, Wang Chen tiba di ruang rahasia terdalam keluarga Wang. Senior. Berdiri di depan ruang rahasia, Wang Chen membungku hormat dan berbicara kepada ruang rahasia. Anda di sini, masuklah. Begitu suara Wang Chen turun, suara familiar datang dari ruang rahasia, Wang Chen. Dingin, apatis, dan tanpa emosi. Ini adalah suara King Feng. Dia selalu bersikap dingin, seolah dia bukan milik dunia ini. Tampaknya sejak Wang Chen bertemu King Feng, dia belum pernah melihat King Feng tersenyum dengan tulus. Dia selalu mengeluarkan perasaan dingin. Hanya Qian Yue yang bisa membuat Wang Chen merasakan sedikit rasa terima kasih. Retak-retak-retak. Saat suara King Feng jatuh, pintu batu ruang rahasia yang tertutup rapat perlahan terbuka dengan suara yang tajam dan pelan. Saat pintu batu terbuka, Wang Chen perlahan masuk ke ruang rahasia. Terima kasih atas perlindungan Anda, Senior. Keluarga Wang selamat kali ini. Saat ini, ibu kota saya bisa aman dan sehat. Terima kasih banyak atas bantuan, Senior. Di dalam ruang rahasia, Wang Chen membungku penuh rasa terima kasih saat dia melihat King Feng dan Qian Yue, yang sedang berkultivasi di dua tempat tidur batu. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Hari itu, Wang Chen diracuni oleh racun duka jiwa. Keluarga Wang di daratan tengah berada dalam kekacauan karena mereka dikelilingi oleh keluarga Teng dan keluarga San. Saat itu, Lin Zhan tidak ada di sana, Huan Wu belum kembali, dan Ling Yu tidak ada di sana. Bahkan sekolah Singchen sangat terkekang dan tidak dapat mengirim terlalu banyak orang untuk membantu. Jika bukan karena kemunculan Wang Yan, keluarga Wang akan dimusnahkan. Bahkan jika Wang Yan muncul, bagaimana Wang Yan bisa melawan Teng Li dan yang lainnya. Untungnya, King Feng dan Qian Yue datang pada saat yang paling kritis. Dapat dikatakan bahwa keduanya telah menyelamatkan keluarga Wang dan melindungi keluarga Wang. Hari ini, dibawah ancaman utusan semu gunung suci, alasan mengapa Wang Chen berani bertindak begitu ceroboh adalah karena dia tahu betul bahwa dengan adanya King Feng dan Qian Yue, kota kerajaan tidak akan menderita kerugian apapun. Kebenarannya persis seperti prediksi Wang Chen. Saat gelombang kejut hendak menyapu, King Feng dan Qian Yue mulai bergerak. Keduanya menyegel langit dan bumi dan menyegel gelombang kejut. Karena itu, kota kerajaan tidak mengalami banyak kerusakan pada akhirnya. Kebaikan ini cukup untuk diingat oleh Wang Chen. Saya dipercayakan dengan suatu tugas, jadi saya akan melakukannya. King Feng berkata dengan acu-ta'acu ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ke arah Wang Chen yang tulus. Dia menatap Wang Chen dengan tatapan rumit di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan King Feng saat itu. Qian Yue, sebaliknya, tersenyum. Aku tidak menyangka klan dewa sejati akan bangkit kembali. Keluarga Wang, he he, menarik. Jadi bagaimana jika kita membantu melindungi mereka? Setelah jeda, Qian Yue melanjutkan. Namun, keluarga Wang tidak berada dalam situasi yang baik. Karena King Feng dan saya setuju untuk melindungi mereka, kami secara alami akan melindungi mereka dengan kemampuan terbaik kami. Namun, situasi di benua langit yang mendalam telah berubah. Lebih baik Anda mempersiapkan diri. 1896 Pada saat ini, ekspresi Qian Yue serius, seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Mendengar kata-kata Qian Yue dan melihat ekspresinya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Entah kenapa, kata-kata Qian Yue sepertinya memiliki arti yang lebih dalam bagi Wang Chen. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Saya ingin tahu apakah senior bisa memberi saya beberapa petunjuk. Era ini akan mengalami perubahan besar. Perubahan seperti apa yang akan terjadi? Melihat Qian Yue terdiam, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Tentu saja, Wang Chen tahu bahwa zaman akan mengalami perubahan besar. Namun, seiring banyaknya hal yang terjadi selama periode waktu ini, Wang Chen tampaknya semakin memahaminya. Terutama berita yang dibawakan Wang Yan. Kekacauan era ini hanyalah permulaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah itu kedatangan Shuro, atau yang lainnya? Wang Chen masih belum tahu. Pada saat ini, Qian Yue memberi harapan pada Wang Chen. Eranya akan segera berubah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Qian Yue menghela nafas. Matanya mulai mengembara. Ya, era sudah mulai berubah. Mungkin, reinkarnasi akan terulang kembali. Qian Yue bergumam dan menghela nafas. Apa? Kata-kata Qian Yue membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia melebarkan matanya. Reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Bagaimana hal itu akan terulang kembali? Apa yang terjadi di masa lalu? Apa yang dialami dunia ini? Wang Chen mau tidak mau bertanya. Dia terus bertanya. Qian Yue dan King Feng pernah mengalami abad pertengahan. Mereka pasti tahu banyak. Wang Chen bahkan tidak tahu apa yang terjadi di abad pertengahan. Saat ini, dia sangat bersemangat. Reinkarnasi. Kali ini, King Feng, yang diam di samping, menghela nafas. Selama jutaan tahun, dari zaman abadi hingga abad pertengahan, dan dari abad pertengahan hingga saat ini, setiap era telah meninggalkan reinkarnasi. Setiap reinkarnasi akan menyebabkan perubahan besar di dunia. Ekspresi King Feng sangat serius. Namun kata-katanya membuat Wang Chen merasa tercekik. Di setiap zaman pasti ada perubahan besar. Perubahan besar apa yang terjadi? Mengapa tidak ada catatan mengenai hal itu di benua itu? Selain itu, mengapa tidak ada catatan tentang perubahan besar pada abad pertengahan dan zaman kuno? Bahkan kejadian yang terjadi saat itu sesederhana kilatan petir. Benua bulan merah menyerang dan dunia runtuh. Hanya dalam satu malam, langit dan bumi runtuh. Inilah gambaran kedua era tersebut. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak menebaknya? Jelas tidak sesederhana itu. Jika hanya benua bulan merah yang turun, itu pasti akan meninggalkan rekor. Lebih jauh lagi, bahkan jika benua bulan merah turun, itu pasti tidak akan mampu membalikkan seluruh era. Bahkan lebih mustahil lagi bagi dunia untuk terdiam seolah-olah tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa zaman telah berubah. Reinkarnasi apa itu? Perubahan besar seperti apa? Wang Chen mau tidak mau bertanya lagi. Kami juga tidak tahu. Setelah setiap era, kenangan semua orang seolah-olah telah dibaptis. Sulit untuk meninggalkan satu katapun di benua ini. Kian Yue berkata dengan suara yang dalam. Pemandangan yang aneh adalah yang paling mengerikan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mengendalikan segalanya. Apakah mereka yang kembali dari tidur nyenyak akan mengetahui sesuatu? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Tangan yang tak terlihat. Seolah-olah Wang Chen telah melihat tangan yang menahannya untuk menerobos ke alam yang murni. Apakah itu kekuatan yang sama? Kalau memang kekuatannya sama, lalu siapa yang melakukannya? Apa yang dia coba lakukan? Apakah dunia ini benar-benar hanya sebuah bidak catur? Mungkinkah semua orang dan segala sesuatu di dunia ini hanyalah mimpi? Wang Chen tidak mau menerimanya. Wajahnya bahkan tampak sedikit garang saat ini saat dia bertanya dengan keras. Mungkin, tapi itu hanya sebagian kecil. Beberapa orang yang paling membanggakan langit telah mengalami semua era. Setiap kali suatu era muncul, mereka terbangun dari tidur nyenyak dan memasuki keadaan kacau. Kemudian, ketika era tersebut berakhir, mereka akan kembali tertidur lelap. Dalam siklus ini, mereka mungkin lolos dari mata surga dan meninggalkan beberapa kenangan. Namun, jumlahnya terlalu sedikit. Li Qingfeng menghela nafas. Jika begitu mudah untuk melarikan diri dari mata surga dan meninggalkan kenangan, bagaimana mungkin tidak ada petunjuk yang tersisa di benua ini? Tapi pasti ada yang tahu. Qian Yue berkata dengan pasti. Ada lebih dari satu miliar orang di dunia ini. Tidak ada kekurangan orang jenius di antara mereka. Lihatlah Wang Chen sekarang. Dia bersinar terang seperti matahari, menerangi suatu zaman. Namun, pasti ada lebih dari satu matahari di era ini. Dalam kehampaan, ada banyak sekali bintang. Di antara bintang-bintang ini, tidak ada kekurangan bintang yang bersinar lebih terang dari matahari. Namun, mereka tersembunyi dalam kegelapan dan belum menunjukkan kecemerlangannya. Orang seperti ini sudah cukup untuk menentang surga. Mereka telah mengalami masa demi masa untuk mencari jawaban. Mungkin mereka sudah menyentuh ujung jawabannya dan menemukan rahasia surga. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tahu sesuatu. Wang Chen bertanya dalam diam. Paling tidak, mereka mungkin tahu sesuatu tentang abad pertengahan. Selama era abad pertengahan, dunia telah banyak berubah. Kekacauan telah lahir. Namun, kekacauan di masa lalu mungkin tidak sebanding dengan kekacauan ini. Setelah kekacauan ini, penghalang itu dihilangkan sepenuhnya. Tiga alam menjadi satu. Mungkin, ini akan menjadi yang terakhir kalinya, dan juga kekacauan yang paling kejam. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya yang tertidur semuanya telah terbangun dan bergabung dengan era ini. Ini mungkin kesempatan terakhir mereka. Apa yang terjadi pada abad pertengahan? King Feng dan aku tidak dapat mengingat banyak. Waktu telah tersapu terlalu banyak, dan kekuatan hukum surgawi telah membuat kita terlalu banyak lupa. Namun, saya yakin, pada era abad pertengahan, bukan hanya benua bulan merah saja yang turun. Medan perang pada saat itu bukan milik tempat manapun di dunia ini. Kian Yue bergumam. Gemuruh. Kata-kata Kian Yue seperti sambaran petir yang meledak di ruang ini. Tubuh Wang Chen bergetar hebat, dan napasnya menjadi cepat. Gejolak kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin ini yang terakhir. Apakah reinkarnasi akan berakhir? Apa yang dimaksud dengan reinkarnasi? Apa yang dijelaskannya? Kebanggaan langit itu, berkali-kali, tertidur lelap dan kembali lagi dan lagi. Jawaban seperti apa yang mereka cari? Terlebih lagi, medan perang itu bukan milik dunia ini. Dari mana asalnya? Mungkinkah itu alam Shuro? Hati Wang Chen tenggelam. Apakah kamu bertemu dengan para jenius kuno itu? Seberapa kuat mereka? Apakah itu medan perang surah rilem? Benua Tian Suan bukanlah medan perang. Mengapa itu terus berubah? Wang Chen menjadi semakin bingung. Ya, di era abad pertengahan, ada seorang jenius yang bersinar terang. Rumor mengatakan bahwa dia hidup melalui zaman kuno, zaman kuno, dan zaman abad pertengahan. Dia adalah raja di setiap era. Namun, setelah setiap era berakhir, dia akan menghilang. Dia sedang mencari jawaban. Tapi kami tidak bertengkar dengannya. Namun dari jauh, keagungan yang kami lihat sudah cukup untuk menggerakkan langit dan bumi. Adapun medan perang itu, kami tidak tahu di mana itu. Itu adalah tempat yang sangat misterius. Kami tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Sampai era itu akan segera dibalik, medan perang akan hilang dan kita akan kembali. Adapun perubahan besar di benua Tian Suan, mungkin itu adalah kehendak hukum surgawi. Karena setiap perubahan besar adalah sebuah baptisan. Ini adalah bagian dari baptisan. Sekarang, sebelum perubahan besar, waktu yang tersisa adalah waktu terakhir Anda. Dipersiapkan. Alasan mengapa perang besar tiga alam belum sepenuhnya pecah mungkin baru saja terjadi. Semuanya sedang dirombak, termasuk benua Tian Suan. Sama seperti pertarungan antara keluarga Wang Anda dan keluarga Teng dan keluarga Zan, ini adalah bagian dari perombakan. Hanya saja hal ini akan lebih terlihat jelas di ras iblis dan benua bulan merah. Tian Yue berkata dengan suara rendah. Setiap kalimat mengandung banyak sekali informasi. Setiap kata sudah cukup untuk membuat imajinasi Wang Chen menjadi liar. Periode waktu terakhir. Mendengarkan kata-kata Tian Yue, mata Wang Chen berbinar. Tampaknya kehancuran hukum surgawi tidak dapat dibayangkan. Bahkan senior seperti King Feng dan Tian Yue hanya dapat mengingat sedikit ingatan mereka. Belum lagi yang lain. Wang Chen berdiri di tempat dan tidak berbicara lama. Apakah kamu merasakan tangan takasat mata itu tidak memasuki pure yang dalam keheningan Wang Chen, King Feng bertanya dengan rasa ingin tahu setelah beberapa saat. Gedebuk. Kata-kata King Feng membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia merasa seolah hatinya telah dihancurkan oleh seseorang. Senior, bagaimana kamu tahu betapa terkejutnya Wang Chen saat ini? Tangan takasat mata itu. Ini adalah tangan yang telah dilawan dan coba dilepaskan oleh Wang Chen. Sayangnya Wang Chen tidak tahu dari mana tangan ini berasal. Mungkinkah King Feng dan Tian Yue merasakan sesuatu? Ya, seperti yang diharapkan. Melihat reaksi Wang Chen, King Feng dan Tian Yue saling memandang dan mengangguk. Abaikan saja. Jika tangan ini ingin mengendalikannya, maka kendalikanlah. Ini adalah pahala yang menjadi milik putra surga yang sombong. Kedepannya Anda akan mengetahui manfaatnya. Cobalah untuk tidak memasukkan purayang untuk saat ini. Jika tidak, Anda pasti akan terjerumus ke dalam kutukan abadi. Tian Yue berkata dengan tergesa-gesa. Mengapa? Wang Chen bingung. Apakah kekuatannya di segel adalah hal yang baik? Terlebih lagi, dia akan tahu di masa depan bahwa ini adalah sebuah peluang. Hadiah. Wang Chen merasa itu sangat tidak nyata. Ya, dengarkan Tian Yue. Jika Anda tidak bisa memasukkan purayang, maka jangan. Kecuali jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk keluar dari yang murni dan memasuki jajaran dewa dan iblis dalam waktu singkat. Sayangnya, hal itu sulit dilakukan. Lalu tunggu. Seperti yang dia lakukan saat memasuki Gunung Sainte. Mereka juga telah menjelajah sedikit dan sekarang mulai khawatir. Anda harus bersiap. Begitu medan perang muncul, ingatlah untuk segera memasuki medan perang. King Feng mengatakan ini dengan nada yang sangat serius. Ya, nak, ingat. Saya hanya dapat memberitahu Anda satu hal, yaitu, tidak ada dewa di dunia. Tian Yue berkata dengan ekspresi jelek. Hai. Kata-kata seperti itu membuat jantung Wang Chen berhenti berdetak. Dia menghirup udara dingin dan wajahnya menjadi pucat. Tidak ada dewa di dunia. Ini. Tujuan aksioma surgawi adalah membuat dunia tidak memiliki dewa. Apakah dia ingin menghancurkan dunia ini? 1897. Tidak ada Tuhan di dunia. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Tian Yue telah mengejutkan Wang Chen. Apa yang coba diciptakan oleh aksioma surgawi? Tidak ada Tuhan di dunia ini. Apakah ada dewa langit, setan besar, dewa sejati, atau dewa setan? Atau apakah tidak ada bela diri Tuhan? Wang Chen mengingat kembali pemahaman semua orang tentang dunia setelah abad pertengahan. Bela diri Tuhan sudah tidak ada lagi. Dalam seribu tahun terakhir, semua orang mengira mereka telah menghilang. Kaisar bela diri adalah yang terkuat. Namun sekarang, dengan munculnya para ahli dan munculnya yang maha kuasa yang tidak aktif, pemahaman ini hancur. Namun kini, ada tangan tak kasat mata lain yang mengendalikan situasi. Wang Chen benar-benar bingung. Saat ini, Wang Chen sedang dalam kekacauan. Apa yang terjadi di masa lalu? Apa yang akan terjadi di masa depan? Berdiri di tempatnya, Wang Chen terdiam. Qian Yue dan King Feng menghela nafas saat mereka melihat Wang Chen yang diam. Mereka ingin menjawab segalanya untuk Wang Chen. Namun manusia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Karena mereka juga orang-orang yang telah dibutakan oleh sejarah. Meskipun mereka telah mengalami segalanya di abad pertengahan, bagian dari ingatan mereka sepertinya telah tersegel. Terlalu sedikit informasi yang dapat digali. Konsolidasikan level Anda saat ini dan kejar yang ekstrim. Mungkin situasinya akan segera menjadi jelas. Qian Yue berkata pada Wang Chen setelah sekian lama. Kemana perginya dunia ini setelah ini? Wang Chen menghela nafas. Aku harus pergi ke kediaman Dewa Sejati secepat mungkin. Hati Wang Chen dipenuhi dengan keinginan yang mendesak. Mungkin hanya kediaman Dewa Sejati yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Apa jadinya jika tidak ada Tuhan di dunia ini? Tempat tinggal Tuhan yang sebenarnya. King Feng dan Qian Yue tercengang saat mendengar kata-kata Wang Chen. Ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Tempat tinggal Dewa Sejati. Banyak orang telah mencarinya selama jutaan tahun. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya telah mencarinya, tetapi tidak berhasil. Mungkinkah Wang Chen telah menemukan petunjuk? Ya, tempat tinggal Dewa Sejati. Letaknya di luar laut hitam, bukan di daratan. Wang Chen mengangguk. Jika itu masalahnya, aku mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk setelah memasuki gua. King Feng dan Qian Yue saling memandang dan berkata. Keduanya juga mengungkapkan sedikit antisipasi dan rasa ingin tahu. Ini karena keraguan di hati mereka tidak kalah dengan keraguan Wang Chen. Ketika penglihatan seseorang dibutakan dan ingatannya tersegel, hasratnya akan semakin kuat. Ini juga merupakan alasan mengapa keajaiban kuno terus bersembunyi, menunggu datangnya era baru. Kemudian, mereka akan kembali ke dunia pugilistik untuk mencari petunjuk. Mereka juga tidak mau dikendalikan oleh tangan itu. Mereka telah menghabiskan segalanya, memikul ancaman yang tak terbayangkan saat mereka terus menjelajahi misteri dunia, mencari tangan takasat mata itu. Mereka terus-menerus mencari ingatan mereka yang hilang. Senior, apakah kamu bersedia pergi ke gua tempat tinggal dewa sejati? Melihat ekspresi kerinduan di wajah King Feng dan Qian Yue, Wang Chen buru-buru bertanya. Tempat tinggal dewa sejati dipenuhi dengan bahaya. Sangat sulit untuk masuk. Dengan tambahan dua senior ini, segalanya akan menjadi lebih lancar. Kesempatan belum tiba, kami tidak akan pergi. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, King Feng dan Qian Yue menolak undangan Wang Chen dengan tegas. Keduanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Gua dewa sejati tempat tinggalnya. Mereka mendambakannya. Namun, mereka tahu betul bahwa meskipun mereka pergi ke sana, mereka tidak akan dapat memperoleh informasi apapun. Itu bukanlah tempat yang harus mereka datangi. Ini adalah kesempatan milik Wang Chen. Garis keturunan dari tubuh asli, warisan dari dewa sejati. Memasuki gua tempat tinggalnya, mengungkap rahasia yang tersembunyi selama ribuan tahun, mungkin semuanya sudah diatur. Ada pun keduanya. Setelah ribuan tahun, mereka memperbaiki tubuh mereka dan kembali. Era ini bukan lagi milik mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencari lebih banyak lagi. Karena itu masalahnya, mereka hanya bisa membiarkan semuanya terungkap. Untuk saat ini, yang perlu mereka lakukan adalah mengambil langkah itu secepat mungkin. Tangan tak terlihat itu, sambil menahan Wang Chen dan yang lainnya memasuki alam dewa surgawi, juga menahan ahli seperti King Feng dan Qian Yue untuk mengambil langkah itu. Alam dewa surgawi berada di luar jangkauan mereka. Mereka harus menerobos secepat mungkin. Kamu bisa pergi ke gua tempat tinggal dewa sejati tanpa khawatir. Dengan kita berdua di sini, tidak akan ada masalah di Royal City. Setelah menghela nafas, King Feng berkata. Dia sangat percaya diri saat mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatan mereka, melindungi kota kerajaan tidak akan menjadi masalah. Biarpun penjaga gunung Sainte datang, tidak mudah menghancurkan kota kerajaan. Apalagi penjaga gunung Sainte tidak bisa keluar sama sekali. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan kalian berdua. Mendengar kata-kata King Feng dan Qian Yue, Wang Chen bersyukur. Dengan mereka berdua yang bertanggung jawab, Wang Chen tentu saja tidak perlu khawatir. Besok, saya akan pergi ke keluarga San, lalu langsung ke perbatasan utara. Lalu, Wang Chen berkata. Itu adalah rencananya. Siapa yang bertanggung jawab atas dunia ini? Mungkin, dia akan segera mengetahuinya. Setelah berbicara dengan King Feng dan Qian Yue sebentar, Wang Chen meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke keluarga. Ya Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Dua utusan gunung Sainte terbunuh di Royal City. Tidak ada lagi gunung Sainte di Royal City. Sepertinya keluarga Wang tidak bercanda. Keluarga Wang serius. Namun, keluarga Wang ini benar-benar melanggar hukum. Gunung Sainte telah melindungi benua Tian Suan selama jutaan tahun. Apakah mereka berencana menjadi musuh seluruh benua Tian Suan? Namun, ku dengar kali ini, penduduk gunung Sainte lah yang bersikap kasar. Mereka sebenarnya ingin membunuh orang di depan istana kerajaan. Saya juga mendengar bahwa penduduk gunung Sainte berencana mengancam Wang Chen dengan nyawa semua orang di kota kerajaan. Itulah sebabnya mereka dibunuh oleh Wang Chen. Utusan gunung Sainte itu adalah satu-satunya yang tidak memberikan ancaman apapun, jadi dia pergi dengan selamat. Saya tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas. Namun, semua orang tahu niat gunung Sainte untuk melindungi keluarga San dan keluarga Teng. Ya, bukankah begitu? Bagaimanapun, keluarga Teng dan keluarga San adalah enam keluarga besar. Mereka adalah kekuatan utama gunung Sainte. Sekarang dunia berada dalam kekacauan dan menghadapi bahaya yang tak ada habisnya, keluarga San dan keluarga Teng jelas lebih kuat dari keluarga Wang. Singkatnya, masalah ini pasti tidak bisa diselesaikan secara damai. Mungkin, dalam waktu dekat, keluarga Wang dan gunung Sainte akan meletus dalam konflik. Dan pada hari inilah apa yang terjadi di kota kerajaan menyebar ke seluruh benua Tianxuan. Di benua Tianxuan, semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun gunung Sainte diperlakukan seperti ini. Di antara mereka, beberapa ahli tidak bisa tidak memikirkan sekolah Singchen sejak saat itu. Belum lama ini, bukankah sekolah Singchen juga melawan gunung Sainte? Pada akhirnya, terbukti bahwa mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sekolah Singchen yang besar dihancurkan begitu saja. Dan sekarang, meskipun sekolah Singchen telah kembali, sekolah itu tidak lagi semegah dulu. Di sisi lain, meskipun keluarga Wang naik ke tampuk kekuasaan, mereka tidak memiliki kejayaan sekolah Singchen sejak saat itu. Fakta bahwa mereka membuat pilihan yang sama membuat orang menghela nafas. Pada hari ini, seluruh benua Tianxuan dikejutkan oleh tindakan keluarga Wang. Di antara mereka, keluarga Zan dan keluarga Teng tidak diragukan lagi adalah yang paling terkejut. Bajingan, keluarga Wang terlalu kurang ajar. Keluarga Wang ini tidak punya hukum. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan? Apakah mereka benar-benar ingin bermusuhan dengan gunung Sainte hanya karena mendapat perlindungan dari dua ahli? Huff, mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Kalau bukan karena sikap keluarga Ryu dan perlindungan penuh keluarga Suh. Sekarang, bagaimana keluarga Wang masih bisa memiliki pijakan? Sayangnya, sikap keluarga Ryu dan keluarga Zuki ini condong ke arah keluarga Wang. Kedua keluarga ini memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Wang Chen. Bahkan keluarga Bai tidak mengatakan apa-apa, jadi kami tidak bisa menghadapi keluarga Wang dengan kekuatan penuh kami. Kalau tidak, apa gunanya mengulangi pembantaian seribu tahun yang lalu? Saat itu, kami mampu menghancurkan sekolah Sing Chen. Apakah menurut Anda kami tidak dapat melakukan apapun terhadap keluarga Wang sekarang? Di dalam keluarga Teng dan keluarga Zan, ada lebih banyak kutukan dan kemarahan. Sepertinya keluarga Wang benar-benar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Kami awalnya ingin membiarkan mereka melawan iblis sampai mati untuk menghemat energi kami. Sekarang, sepertinya kita hanya bisa melakukannya sendiri. Setelah kemarahan tersebut, keluarga Teng dan keluarga Zan sekali lagi membuat pernyataan yang penuh dengan niat membunuh. Pada hari ini, kedua keluarga diguncang pada saat yang sama, dan tindakan mereka sering terjadi. Namun, di tengah guncangan dan reaksi seperti itu, hanya dalam satu malam, benua langit yang mendalam sekali lagi gempar. Keesokan paginya, di kota Kekaisaran, keluarga Wang memulai operasi mereka. Di bawah kepemimpinan Wang Yan, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan Duan Tian Ren, ratusan ahli keluarga Wang, bersama dengan anggota kuat keluarga Pan, dibagi menjadi lima kelompok dan mulai pindah dari kota Kekaisaran. Hanya dalam setengah hari, kelima kelompok ini menyapu puluhan mil dan membunuh ratusan orang. Keluarga Teng, keluarga Zan, semua orang, pasukan, dan pasukan yang menyerbu dalam jarak seratus mil dari kota Kekaisaran semuanya tersapu. Bahkan beberapa keluarga kecil dan kekuatan yang ingin memanfaatkan racun penghilang jiwa di tubuh Wang Chen untuk mengikuti keluarga Teng dan keluarga Zan disapu dengan kejam. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat ada di mana-mana. Serangkaian pembantaian di sekitar kota Kekaisaran mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Pada hari ini, semua orang di benua Tian Suan terkejut. Balas dendam keluarga Wang sangat gila, tegas, dan cepat. Hanya dalam satu hari, di bawah kepemimpinan Wang Chen, keluarga Wang menempuh jarak ratusan mil. Dalam jarak ratusan mil, tidak ada jejak keluarga Teng atau keluarga Zan. Faktanya, banyak lan dan kekuatan kecil yang dicopot pada hari ini. Sikap keluarga Wang tegas. Metode keluarga Wang sangat kejam. Berita itu menyebar ke seluruh penjuru dunia pada hari itu. Dunia terguncang. Keluarga Teng dan keluarga Zan sangat marah. Balas dendam keluarga Wang sangat tidak bermoral. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Teng dan keluarga Zan begitu mudah ditindas? Dalam sekejap, keluarga Teng dan keluarga Zan dengan cepat mengirim orang ke kota Kekaisaran. Di dalam Gunung Sainte. Hari ini juga sangat bergejolak. Wang Chen membunuh dua utusan semu. Perilaku tidak bermoral keluarga Wang juga menyebabkan keributan di Gunung Sainte. Pada hari ini, di kota Suci di bawah Gunung Sainte, beberapa orang merasakan kemarahan dari puncak gunung. Beberapa orang merasakan aura kemarahan. Seluruh kota Suci sedikit bergetar. Pada hari ini, di Gunung Sainte, banyak orang yang dipimpin oleh keluarga Teng dan keluarga Zan memberontak. Banyak orang yang dipimpin oleh keluarga Zou dan keluarga Riu berdebat. 1898 Kehancuran keluarga Wang mengguncang seluruh benua Suantian. Para pembudidaya kuat dari seluruh benua segera merespons. Keluarga Teng dan keluarga Zan bergandengan tangan dan bersiap bertarung sampai mati dengan Wang Chen. Rumor mengatakan bahwa leluhur keluarga Teng secara pribadi pergi membunuh Wang Chen. Namun, dalam keadaan seperti itu, setelah memusnahkan keluarga Zan dan Teng dalam jarak beberapa ratus mil dari kota kerajaan, ada berita bahwa di bawah kepemimpinan Wang Chen, seluruh keluarga Wang langsung menuju keluarga Teng. Saat berita ini datang, semua orang semakin terkejut. Wang Chen langsung menuju keluarga Teng. Apakah dia berencana bertarung sampai mati dengan keluarga Teng? Tidak ada yang menyangka bahwa balas dendam Wang Chen akan begitu ganas. Bagaimanapun, keluarga Teng dikabarkan memiliki leluhur Wushu Wang. Mereka bersiap untuk menemukan Wang Chen dan bertarung sampai mati. Siapa yang mengira Wang Chen akan pergi ke keluarga Teng dan membunuh mereka? Bukankah dia sedang mencari masalah? Berita ini tentu saja mengejutkan. Terlalu banyak orang yang tidak mengerti. Dari sudut pandang mereka, tindakan Wang Chen tidak bijaksana. Di saat yang sama, keluarga Teng sangat marah ketika mendengar hal ini. Wang Chen tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia belum berada pada tahap yang murni, namun dia berani bersikap sombong. Apakah menurutnya keluarga Teng mudah ditindas? Bukan hanya keluarga Wang, ada juga sekolah Singchen. Kali ini, sekolah Singchen juga mengirimkan banyak orang. Mereka diam-diam memusnahkan anak perusahaan keluarga Teng. Mereka ingin memusnahkan keluarga Teng. Mari kita lihat apakah mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Saat ini, keluarga Teng dipenuhi amarah. Semua kultifator kuat dari keluarga Zan berkumpul di aula utama keluarga Teng. Karena mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Huff, kali ini, kami akan memastikan Wang Chen dan yang lainnya tidak kembali. Seorang lelaki tua dari keluarga Teng mendengus dingin. Matanya dingin dan penuh amarah. Dia adalah leluhur keluarga Teng. Pada saat ini, cahaya dingin muncul di matanya dan niat membunuh meluap. Keluarga Wang benar-benar ingin mati. Kehancuran kota naga menyebabkan keluarga Teng kehilangan muka. Mereka harus meninggalkan reruntuhan kota naga dan pindah ke kota Teng. Kebencian ini belum terbalas, dan sekarang, keluarga Teng telah kehilangan dua prajurit yang murni karena Wang Chen di Nanjiang. Kebencian baru dan kebencian lama membuat semua orang di keluarga Teng mengertakkan gigi. Bahkan jika Wang Chen tidak datang ke Finn City, cepat atau lambat mereka akan pergi ke Monark City untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang mengira keluarga Wang begitu tidak sabar? Menghadapi situasi seperti itu, semua orang di keluarga Teng sangat ingin bertarung. Mereka mengerahkan semua ahli dari klan mereka dan mengumpulkan mereka di Finn City. Ini adalah tempat di mana Wang Chen jatuh. Ketika keluarga Zan, yang berada jauh di kota perang, mendengar berita tersebut, mereka memimpin sejumlah besar master langsung ke kota Finn. Saat ini, Finn City menjadi pusat perhatian. Saat ini, Finn City sepertinya sedang menjadi pusat perhatian. Semua orang merasa bahwa pertempuran terakhir akan segera dimulai. Hanya dalam dua hari, para ahli keluarga Zan telah berkumpul di Finn City. Suasana di Finn City sangat mematikan. Banyak ahli yang berkumpul di sekitar Finn City. Mereka ingin menyaksikan pertempuran yang menggemparkan dunia ini dengan mata kepala mereka sendiri. Keluarga Wang hanya berjarak 200 mil dari Finn City. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, keluarga Wang akan tiba di sini besok. Ya Tuhan, keluarga Teng dan keluarga Zan telah mengambil inisiatif menyerang. Sepertinya mereka ingin menghancurkan keluarga Wang sepenuhnya sebelum mereka mencapai Finn City. Kali ini, keluarga Teng telah mengirimkan semua ahlinya, dan keluarga Zan juga telah mengirimkan tiga prajurit yang murni. Dengan barisan seperti itu, tidak peduli seberapa menantangnya Wang Chen, saya khawatir akan sulit baginya untuk menolak, bukan? Dua hari kemudian, di luar Finn City, para pahlawan menjadi gempar. Melihat banyaknya sosok yang melesat di langit, kerumunan orang merasa tercekik. Keluarga Wang berjarak 200 mil dari Finn City. Saat ini, keluarga Teng dan keluarga Zan mengambil inisiatif menyerang. Badai berdarah akan segera turun. Pada saat ini, para pahlawan dunia berada dalam keributan yang lebih besar lagi. Semua orang segera mengikuti ahli dari keluarga Teng dan keluarga Zan dan pindah 200 mil jauhnya. Hanya setengah hari kemudian, di sebuah lembah 200 mil jauhnya dari keluarga Teng. Pasukan keluarga Teng dan keluarga Zan telah tiba. Mereka megah dan mengesankan. Leluhur, keluarga Wang, dan orang-orang dari sekolah Singchen ada di lembah di depan. Ketika orang-orang ini membunuh untuk keluar dari lembah, sesosok tubuh bergegas keluar dari lembah. Dia segera sampai di depan lelaki tua itu dan berbicara dengan hormat. Huff! Saat ini, lembah ini akan menjadi tempat pemakaman keluarga Wang. Mendengar laporan, tetua terkemuka keluarga Teng mengungkapkan senyuman dingin. Boom! Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan langsung meninju ke lembah. Di bawah pukulan ini, langit dan bumi menjadi gelap dan ruang terdistorsi. Pukulan ini sepertinya telah melintasi ruang dan waktu dan dipenuhi aura liar yang tak ada habisnya. Pukulan yang dilancarkan membawa serta gelombang udara yang seolah-olah mampu menghancurkan langit dan bumi. Momentum seperti itu sungguh mengejutkan. Gemuruh! Di bawah pukulan ini, seluruh bumi berguncang dalam sekejap. Gunung dan sungai hancur, dan langit dipenuhi debu. Hai! Melihat pemandangan ini, orang-orang yang mengikuti dari jauh merasa heran dan takjub. Pemandangan di depan mereka terlalu mendominasi, terlalu gila. Seberapa kuatkah kekuatan yang dihasilkan oleh serangan ini? Wang Chen dan yang lainnya. Bagaimana kabarnya? Lembah ini telah hancur. Saya khawatir banyak anggota keluarga Wang yang meninggal. Wang Chen dan yang lainnya mungkin juga tertutup debu. Melihat reruntuhan yang dipenuhi debu, orang-orang ini hanya bisa menghela nafas. Serangan keluarga Teng dan keluarga Zan begitu mendominasi dan langsung sehingga Wang Chen dan orang lain di lembah mungkin tidak bisa bereaksi. Membunuh. Setelah penyerangan, saat semua orang terkejut, keluarga Teng dan ahli keluarga Zan di belakang tetua semuanya berteriak dengan marah. Swosh, swosh, swosh. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok menyerbu ke dalam lembah yang dipenuhi debu. Saat sosok-sosok ini keluar, niat membunuh memenuhi udara dan aura mereka melonjak ke langit. Sinar cahaya melonjak ke langit seolah-olah sedang mengoyak bagian dunia ini. Gemuruh. Ketika orang-orang ini menyerbu ke dalam lembah, serangkaian suara gemuruh terdengar. Lembah itu berguncang, pegunungan di sekitarnya runtuh satu demi satu. Saat ini, segala sesuatu dalam radius 10 mil berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Serangan yang mendominasi ini membuat semua orang tercengang. Menghadapi serangan yang tidak masuk akal dari begitu banyak ahli yang murni, apakah keluarga Wang di lembah masih memiliki kesempatan untuk melawan. Ini hanyalah pembantaian sepihak. Oh tidak. Namun, di tengah gemetar dan serunya penonton, terdengar suara kaget dan marah. Oh tidak, keluarga Wang tidak ada di antara mereka. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian, serangkaian seruan terdengar. Apa? Adegan ini pun menyebabkan ekspresi keluarga Teng dan keluarga San berubah drastis. Hal ini terutama berlaku untuk tetua keluarga Teng. Upil matanya tiba-tiba menyusut dan tubuhnya bersinar saat dia menyerbu ke dalam reruntuhan. Wus! Dia melambaikan tangannya dan angin kencang bertiup. Debunya terhempas dalam sekejap, dan seluruh reruntuhan muncul di depan semua orang. Di dalam reruntuhan, tidak ada sosok sama sekali. Bahkan tidak ada bayangan. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, wajah tetua itu menjadi gelap saat dia melihat pria dari keluarga Teng yang datang untuk melapor. Aku, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku, aku melihat dengan jelas. Wajahnya pucat. Pria yang bergegas melaporkan berita tersebut setelah keluarga Teng dan keluarga San tiba langsung merasa ngeri. Saat ini, dia mulai gemetar ketakutan. Saya dengan jelas melihat Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya muncul di sini. Setelah itu, mereka tidak pergi. Dia berkata dengan cemas. Setengah hari yang lalu, dia melihat Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya muncul di lembah ini. Setelah itu, keluarga Wang dan para ahli dari sekolah Sing Chen terus berkumpul di lembah ini. Sekarang, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah orang-orang ini? Teng Li bertanya dengan dingin setelah suara pria itu turun. Di reruntuhan, Teng Li menemukan lebih dari 10 sosok yang dimutilasi dengan parah. Ya, itu mereka. Pria itu berkata dengan cemas. Dia segera bergegas ke depan sosok-sosok yang dimutilasi parah ini. Tidak bagus, itu teknik penyamaran. Setelah melihat mayat-mayat ini, ekspresi seorang tetua dari keluarga San berubah drastis. Meskipun tubuh-tubuh ini telah dimutilasi dengan parah, beberapa ciri-ciri yang kabur masih terlihat. Mereka memang sangat mirip dengan Wang Chen dan yang lainnya. Namun, masih terdapat perbedaan besar. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa orang-orang ini telah mengubah penampilan mereka. Meskipun itu bukanlah teknik penyamaran yang mendalam. Namun, bagi pria yang belum pernah melihat Wang Chen secara langsung, itu sudah cukup untuk membodohinya. Juga, Wang Yan dan yang lainnya. Semuanya palsu. Adapun orang-orang dari sekolah Sing Chen dan keluarga Wang. Setelah mencari beberapa saat, meskipun mereka menemukan lebih dari 10 mayat, mereka jelas bukan anggota inti dari keluarga Wang atau sekolah Sing Chen. Bahkan, mereka menemukan cukup banyak mayat. Mayat-mayat ini jelas merupakan anggota keluarga Teng dan keluarga San. Orang-orang ini semuanya terbunuh dalam penyisiran klan Wang selama beberapa hari terakhir. Akibatnya, wajah semua orang menjadi jelek. Mereka semua tahu bahwa kali ini, mereka telah ditipu oleh Wang Chen. Tidak bagus, keluarga San. Setelah menyadari hal ini, mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresi keluarga Teng dan keluarga San berubah drastis. Keluarga San dalam bahaya. Setelah itu, wajah keluarga San pucat dan tidak ada darah. Keluarga San dalam bahaya. Suasana langsung membeku. Karena ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh kelompok Wang Chen, maka tujuan sebenarnya Wang Chen sudah jelas. Itu pasti keluarga San. Keluarga Teng masih sangat kuat, terutama dengan kembalinya leluhur mereka yang tak tertandingi. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil bagi kelompok Wang Chen untuk melawan keluarga Teng. Dalam keadaan seperti itu, jelas lebih mudah berurusan dengan keluarga San. Kali ini, kelompok Wang Chen menggunakan berita penyerangan keluarga Teng untuk menarik semua ahli dari keluarga San dan keluarga Teng ke kota Teng. Diam-diam, dia sudah menuju ke keluarga San. Keluarga San kosong. Jika kelompok Wang Chen memanfaatkan ini dan menyerang. Semua orang di keluarga San seperti kucing di atap seng panas, panik, dan gelisah. Gelombang ketakutan dan kemarahan memenuhi hati setiap orang dalam sekejap. 1899 Setelah mengetahui bahwa lemba ini hanyalah jebakan, ekspresi anggota keluarga San berubah drastis. Bahkan anggota keluarga Teng pun memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Berengsek, kami telah ditipu. Wajah Teng Limuram dan Bengkok. Keluarga San dan keluarga Teng telah mengerahkan kekuatan besar untuk datang ke lemba ini. Bahkan leluhur Wu Shuang telah diundang. Mereka datang ke sini dengan tekad untuk membunuh. Tapi hasilnya seperti ini. Bagaimana mungkin Teng Li dan yang lainnya tidak marah? Adapun anggota keluarga San, mereka lebih takut. Apa yang akan terjadi jika Wang Chen dan yang lainnya langsung menemui keluarga San? Bisa dibayangkan. Apalagi sekarang setelah tuan keluarga San keluar, kota perang benar-benar kosong. Bagaimana mungkin anggota keluarga San tidak khawatir? Leluhur, selamatkan keluarga San. Dalam kegelisahan mereka, anggota keluarga San menangis dan memohon kepada leluhur keluarga Teng. Leluhur, selamatkan keluarga San. Anggota keluarga San lainnya juga menangis dan memohon kepada leluhur keluarga Teng. Untuk sesaat, suasana di aula terasa sangat berat. Mendengarkan tangisan anggota keluarga San, leluhur keluarga Teng mengerutkan kening dan merenung. King City saat ini dalam keadaan kosong. Leluhur keluarga Teng, Wu Shuang memandang Teng Li dan bertanya dengan ringan. Masih ada dua tuan yang menjaga kota. Teng Li berkata dengan suara rendah. Dia memikirkan Qian Yue dan King Feng. Teng Li pernah merasakan kekuatan kedua orang ini sebelumnya. Dengan dua orang yang menjaga kota, sulit untuk mengguncang mereka. Dua tuan. Mendengar kata-kata Teng Li, mata leluhur keluarga Teng berkilat dingin. Saat ini, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sudah terlambat untuk pergi ke keluarga San sekarang. Setelah beberapa saat, leluhur keluarga Teng memandang anggota keluarga San yang cemas dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, seluruh wajah anggota keluarga Teng menjadi pucat. Ada formasi Wu Shuang di keluarga San. Wang Chen dan yang lainnya pasti tidak akan bisa menghilangkannya. Bahkan jika kita bergegas ke kota perang sekarang, kita tidak akan bisa memadamkan api di sekitar. Tidak mungkin bagi Wang Chen untuk membunuh anggota keluarga San yang bersembunyi di dalam formasi. Daripada melakukan hal yang tidak berguna, kenapa kita tidak pergi ke kota kerajaan? Kata leluhur Wu Shuang dari keluarga Teng dengan ringan. Kata-kata ini menyebabkan wajah semua orang di keluarga San menjadi jelek. Leluhur tua keluarga Teng, Wu Shuang, jelas tidak berniat pergi ke kota perang untuk membantu. Niatnya adalah pergi ke Royal City. Hal ini menyebabkan keluarga San merasakan hawa dingin di hati mereka. Keluarga San datang jauh-jauh ke sini demi keluarga Teng. Sekarang setelah mereka jatuh ke dalam perangkap, keluarga San berada dalam bahaya. Apakah keluarga Teng tidak akan membantu mereka sekarang? Wajah beberapa anggota keluarga San dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Setelah hening lama, pemimpin keluarga San menarik napas dalam-dalam. Baiklah, ayo pergi ke kota raja. Sambil mengertakkan gigi, pembulu darah didahi tetua keluarga San menonjol. Sambil mengertakkan gigi, dia hanya bisa setuju. Keluarga Teng tidak peduli, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Faktanya, seperti yang dikatakan Nenek Mo Yang Wushuang. Jika mereka kembali ke War City sekarang, semuanya sudah terlambat. Karena itu yang terjadi, mereka hanya bisa melampiaskan semua kebencian mereka pada kota raja. Wang Chen ingin menghancurkan keluarga San. Selama Ar Rairoh masih ada, Wang Chen tidak akan berhasil. Karena itu yang terjadi, mereka akan membuat Wang Chen membayar harga yang menyakitkan. Hahaha, kalau begitu ayo pergi ke keluarga Wang. Saya ingin melihat seberapa kuat kedua ahli kuno itu. Leluhur tua keluarga Teng, Wushuang mendengus dingin. Ada begitu banyak master yang murni di sini, bagaimana mungkin mereka tidak melawan keduanya. Kali ini, mereka tidak akan beristirahat sampai Royal City dihancurkan. Ayo pergi. Dengan teriakan keras, tuan keluarga San dan keluarga Teng merobek kehampaan dan menuju ke arah kota kerajaan. Astaga, apakah orang-orang ini akan pergi ke kota kerajaan? Saya tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Wang Chen benar-benar membuat jebakan seperti itu. Ini sebenarnya hanyalah jebakan. Target mereka adalah keluarga San. Saya tidak menyangka Wang Chen akan menyerang keluarga San. Sekarang semua master keluarga San ada di sini, mereka benar-benar dalam bahaya. Namun, dengan begitu banyak tuan yang menuju ke kota kerajaan, keluarga Wang juga dalam bahaya. Ini adalah situasi kalah-kalah. Seruan datang satu demi satu. Untuk sesaat, kerumunan menjadi gempar. Mereka yang mengikuti dari kota Teng terkejut saat ini. Siapa yang mengira bahwa pertempuran yang menggemparkan dunia yang akan terjadi akan berakhir seperti ini? Royal City akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Saya khawatir mereka tidak akan dapat melarikan diri kali ini. Ayo pergi ke Royal City dan lihat situasinya. Ayo pergi ke War City dan lihat apa yang terjadi. Setelah menghela nafas, para penonton segera mengambil keputusan. Kerumunan itu menyebar ke segala arah. Kota Perang Kota tempat keluarga San berada. Ini adalah salah satu kota paling makmur di benua tengah. Keluarga San pernah menjadi keluarga nomor satu. Meski perlahan-lahan menurun, kota ini masih bukanlah kota yang bisa dibandingkan dengan kota biasa. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. War City penuh dengan orang. Namun, di bawah kemakmuran seperti itu, di langit kota perang yang jauh, pada saat ini, beberapa sosok dengan cepat terbang. Siapa kamu? Terbang tidak diperbolehkan di War City. Ketika sosok-sosok ini mendekati kota perang, sesosok tubuh melayang ke langit dari dalam kota perang dan berteriak dengan keras. Suara ini penuh keagungan. Di saat yang sama, teriakan ini tiba-tiba menarik perhatian banyak orang di War City. Untuk sesaat, banyak orang di kota perang yang awalnya berisik tanpa sadar memandang ke arah langit yang jauh. Siapa itu? Astaga, apakah mereka lelah hidup? Ribuan tahun yang lalu, siapa yang berani bersikap sombong di War City? Mereka yang berani melakukannya di masa lalu semuanya telah jatuh, kan? Martabat keluarga Zan tidak bisa dilanggar. Itu benar. Keluarga Zan ini pernah menjadi keluarga nomor satu. Meski kini sudah menurun, ia tetap menjadi salah satu dari enam keluarga besar. Warisan mereka sungguh tak terduga. Keluarga Zan masih memiliki banyak master. Orang-orang ini sedang mendekati kematian. Setelah melihat beberapa sosok dengan cepat terbang dari Cakrawala, kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat, dan terjadi keributan. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani menantang martabat kota perang. Sepertinya darah seseorang akan tumpah di langit hari ini. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada beberapa sosok. Hmm, ada yang salah. Sosok-sosok itu sepertinya tidak takut dengan keluarga Zan. Namun, beberapa orang segera menyadari ada yang tidak beres. Sosok-sosok itu tidak memiliki niat sedikitpun untuk melambat di hadapan auman keluarga Zan. Tampaknya mereka sudah bersiap. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang terbelalak penasaran. Kamu sedang mendekati kematian. Pria dari keluarga Zan juga mengetahui hal ini. Untuk sesaat, wajahnya menjadi sangat jelek saat dia berteriak. Astaga! Pada saat yang sama, di dalam kota, beberapa tokoh keluarga Zan bergegas ke langit. Menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minumannya. Mati! Melihat beberapa sosok itu telah mencapai tembok kota dalam sekejap mata, raungan marah terdengar. Martabat keluarga Zan diabaikan di siang hari bolong. Bagaimana mungkin anggota keluarga Zan tidak marah? Ledakan! Dalam kemarahannya, sosok pemimpin keluarga Zan melintas dan meninju beberapa sosok di kejauhan. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Akhirnya, saat pukulan ini dilempar, sosok terkemuka di kejauhan mendengus dingin. Astaga! Saat suaranya jatuh, sosok itu melintas. Dalam sekejap mata, sosok ini bergegas ke depan kerumunan. Membunuh! Raungan terdengar, mengalir deras seperti sungai. Raungan ini disertai dengan niat membunuh dan keagungan yang tak ada habisnya. Gemuruh! Segera setelah itu, sosok itu juga keluar. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menempuh jarak seribu meter dan meninju tinju pria klansan. Ledakan! Ledakan keras terdengar. KKK! Serangkaian suara patah tulang terdengar. Hualalala! Daging dan darah berceceran di mana-mana. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar. Anggota keluarga Zan, yang bermartabat dan muram beberapa saat yang lalu, seluruh lengannya berubah menjadi hujan darah yang menghujani kota perang. Lebih dari separuh tubuhnya bahkan sudah mulai hancur. Hanya dengan satu pukulan, dia hampir kehilangan nyawanya. Wang Chen! Saat dia diledakkan, wajah anggota keluarga Zan berkerut karena kesakitan. Ketika dia melihat orang di depannya, pupil matanya mengecil, memperlihatkan ekspresi ngeri. Itu benar, hanya pada saat inilah dia melihat orang di depannya dengan jelas. Bukankah ini Wang Chen? Sebelumnya, kecepatan mereka terlalu cepat untuk dikenali oleh anggota keluarga Zan. Namun kini, dia akhirnya melihatnya dengan jelas. Setelah melihat penampilan Wang Chen, hati pria itu terasa seperti tercekik. Ledakan! Tubuhnya terlempar ribuan meter jauhnya, menghantam kota perang dengan ledakan keras. Suara pria itu berhenti tiba-tiba saat dia mengeluarkan seteguk darah. Wang Chen! Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Zan yang tersisa juga tercengang. Mereka juga melihatnya dengan jelas. Siapa sangka orang yang muncul di sini saat ini sebenarnya adalah Wang Chen? Seketika, hati mereka seakan tenggelam ke dalam gudang es, mengeras dalam sekejap dan membeku dalam sekejap. Mereka merasa tercekik. Melihat Wang Chen berdiri di depan mereka seperti dewa perang, mereka tercengang. Pada saat ini, orang yang muncul di sini sebenarnya adalah Wang Chen. Dia hanya menggunakan satu pukulan dan hampir membunuh pemimpin keluarga Zan. Kekuatan macam apa ini? Keagungan macam apa ini? Ketakutan dan keputusasaan memenuhi udara. Ekspresi anggota keluarga Zan terus berubah. Keluarga Zan, musnahkan. Namun, di tengah keputusasaan dan ketakutan tersebut, Wang Chen, yang berdiri di udara, mengalihkan pandangannya ke anggota keluarga Zan dan mendengus dingin. Ledakan. Kata-katanya meledak seperti guntur, membuat seluruh tempat menjadi kacau. Wang Chen, bagaimana mungkin kamu? Tidak bagus, Wang Chen ada di sini. Cepat beritahu leluhur tua. Kembali ke keluarga. Setelah beberapa saat terkejut, mendengar kata-kata dominan Wang Chen, anggota keluarga Zan kembali sadar. Wajah mereka pucat saat berseru. Siu-siu-siu-siu. Saat suaranya turun, anggota keluarga Zan langsung berubah menjadi burung dan binatang, bergegas menuju ke arah kediaman keluarga Zan. Penampilan Wang Chen seperti sambaran petir, menyebabkan mereka tidak bisa tetap tenang. Kemunculan Wang Chen membuat orang-orang ini merasa seolah-olah mereka telah melihat iblis, seolah-olah mereka telah melihat perintah pengejar jiwa. Mereka ketakutan. Saat ini, mereka bahkan tidak memiliki niat untuk bertarung. Mereka mulai melarikan diri. Pada saat yang sama, seluruh kota perang terjerumus ke dalam kekacauan dan guncangan. 1900. Ya Tuhan, itu sebenarnya Wang Chen. Mengapa dia ada di sini? Wang Chen telah memimpin para master ke kota perang. Api perang sedang berkobar. Pantas saja dia berani bersikap tidak bermoral. Wang Chen akhirnya berhasil mencapai kota perang. Bukankah mereka bilang dia pergi ke keluarga Teng? Kenapa dia ada di sini di War City? Sekarang keluarga Zan kosong, kota perang dalam bahaya. Dengan satu gerakan, dia melukai tuan keluarga Zan dengan serius. Kekuatan Wang Chen tidak terbatas. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Jangan sampai kita terjebak dalam baku tembak. Saat keluarga Zan masih terguncang, kota perang juga berada dalam kekacauan. Kemunculan Wang Chen terlalu mendadak, terlalu mengejutkan. Di benua langit yang mendalam saat ini, berapa banyak orang yang tidak tahu seberapa buruk hubungan antara Wang Chen dan keluarga Zan. Keluarga Wang dan keluarga Zan adalah musuh Bebu Yutan. Beberapa orang bahkan mengetahui tentang kebencian antara Wang Chen dan keluarga Zan. Rumor mengatakan bahwa Wang Chen memiliki garis darah bela diri ilahi, sama dengan keluarga Zan. Namun, tidak ada yang tahu mengapa Wang Chen muncul di perbatasan utara. Beberapa orang bahkan mengetahui bahwa keluarga Wang telah dihancurkan, dan dalang dibaliknya adalah Wang Jia dan keluarga Zan. Wang Jia telah lama dihancurkan, dan sekarang keluarga Zan adalah musuh terbesar Wang Chen. Berita seperti ini membuat semua orang menyadari bahwa kebencian antara Wang Chen dan keluarga Zan tidak dapat diselesaikan. Selama ini, keluarga Zan telah bergabung dengan keluarga Teng untuk memburu Wang Chen dalam upaya menghancurkan keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, kebencian antara kedua keluarga sangatlah besar. Saat ini, melihat Wang Chen muncul di sini, semua orang tentu saja terkejut dan ngeri. Dalam sekejap mata, kota perang menjadi berantakan, dan dalam menghadapi diskusi semua orang, ekspresi Wang Chen tetap tidak berubah. Dia menatap dingin ke arah pria yang telah dialukai, lalu ke anggota keluarga Zan yang melarikan diri menuju keluarga Zan. Akhirnya, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen saat dia mendengus, apakah kamu masih ingin pergi hari ini? Sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Membunuh. Suara dingin terdengar, diikuti hembusan angin kencang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Rambut panjang Wang Chen berkibar tertiup angin seperti dewa iblis. Buk-buk. Mengerahkan kekuatan di kakinya, Wang Chen menggunakan teknik gerakan mengejar bulan dan mengejar orang-orang yang melarikan diri. Hahaha, bagaimana aku bisa melewatkan pembantaian seperti itu? Tinjuku sudah mengaum, tombaku sudah lapar dan haus. Melihat Wang Chen mengejar Jiang Chen, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, yang baru saja tiba, juga mencipir. Terutama Jiang Chen Yuan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kegilaan yang tak terbatas. Membunuh. Raungan marah terdengar, Jiang Chen Yuan juga ikut serta dalam pertempuran tersebut. Mengikuti di belakang, Pan Tian, Wang Yan, dan Duan Tian Ren juga mengambil tindakan. Kali ini, untuk menghindari penyelidikan keluarga Teng dan keluarga San, Wang Chen menggunakan taktik pengali perhatian. Tentu saja, untuk mempersempit target, tidak banyak orang yang datang ke War City. Selain Wang Chen, Wang Yan, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan Pan Tian, ada juga beberapa ahli super dari keluarga Pan. Saat ini, semua orang sedang membunuh. Momentumnya sungguh tidak terbayangkan. Gemuruh. Gelombang udara melonjak saat gerakan kuat diluncurkan. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Cahaya pedang dan bayangan pedang memenuhi udara dengan niat membunuh. Gelombang udara yang menakutkan datang satu demi satu, seolah-olah telah mengembun menjadi saat padat. Puci. Suara tajam menusuk terdengar, dan darah berceceran. Tombak seratus pertempuran Jiang Chen Yuan adalah yang pertama menembus tubuh seorang pria dari keluarga San. Ledakan. Pada saat yang sama, Wang Chen menyerang dengan kedua telapak tangannya. Gelombang udara yang sangat kuat meledak saat ini. Di bawah kekuatan yang tak tertandingi, dua orang dari keluarga San bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Di tengah ekspresi ketakutan mereka, tubuh mereka meledak berkeping-keping. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Seberapa tirani dan tirani kekuatan di balik kedua telapak tangan ini. Gemuruh. Kemudian, Wang Yan dan yang lainnya menyapu kota. Di bawah pengepungan begitu banyak Tuan, bagaimana mungkin beberapa orang dari keluarga San yang mempertahankan kota bisa melawan. Dalam sekejap, darah turun dari langit. Semua orang dari keluarga San yang melarikan diri terbunuh. Ah! Gelombang jeritan, betapa menyayat hati dan membelah paru-paru. Adegan ini mengejutkan orang-orang di War City yang belum melarikan diri. Di tengah jeritan putus asa dan sedih, darah terus mengalir. Adegan ini bahkan lebih menyesakan. Upil melebar. Di dalam War City, hati semua orang seakan membeku. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Sementara Wang Chen dan yang lainnya membantai dengan liar, suara gemuruh datang dari rumah keluarga San di kejauhan. Astaga! Lusinan sosok bergegas ke langit saat ini. Bagaimana mungkin keluarga San tidak menyadari hal sebesar itu terjadi di kota perang. Pada saat ini, orang-orang yang bergegas keluar adalah beberapa master terkuat dari keluarga San. Melihat pembantaian Wang Chen yang tidak bermoral, orang-orang ini sangat marah. Melangkah terlalu jauh. Mendengar kata-kata pihak lain, Wang Chen mencibir. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Siapa yang berani bertindak terlalu jauh? Siapakah orang yang menghianati kemuliaan dewa sejati dan mengabaikan dermawannya? Siapa orang yang meninggalkan garis darah bela diri ilahi dan menghancurkannya sepenuhnya? Saat itu, di perbatasan utara, mengapa keluarga Wang dihancurkan? Semua ini dilakukan oleh keluarga San. Mereka hanyalah garis keturunan palsu, namun mereka berani mengatakan bahwa mereka bertindak terlalu jauh. Mengapa mereka tidak mengatakannya saat itu? Tapi sekarang, mereka berani mengatakan hal seperti itu. Bagi Wang Chen, ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Dia memikirkan ayahnya, kakeknya, dan keluarganya. Wajah Wang Chen sangat ganas saat ini, sedingin es. Keluarga San pernah menyakiti keluarga Wang, membawa bencana bagi keluarga Wang. Wang Chen tidak pernah melupakan ini. Keluarga San tidak punya hak untuk mengatakan bahwa mereka bertindak terlalu jauh. Tangan mereka berlumuran darah terlalu banyak. Hari ini, Wang Chen akan menggunakan darah keluarga San yang tak ada habisnya untuk memberi penghormatan kepada roh heroik keluarga Wang, kepada semua jiwa keluarga Wang. Membunuh. Sambil meraung, sosok Wang Chen langsung menyerbu ke dalam keluarga San. Mati untukku. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen langsung mengeluarkan dekrit surga empat arah. Keluarga San pantas mati. Meskipun Wang Chen juga mengetahui bahwa masih ada sekelompok kecil orang di keluarga San yang melindungi garis keturunan dewa sejati. Mereka tidak pernah menyerah pada keyakinan ini. Terus. Jika itu masalahnya, orang-orang ini pasti tidak termasuk di antara mereka sekarang. Jika itu masalahnya, orang-orang ini pasti sudah meninggalkan keluarga San. Dan sekarang, orang-orang yang melompat keluar untuk melawannya pastilah orang-orang yang ingin membunuhnya. Untuk menghadapi orang-orang ini, Wang Chen tidak akan peduli dengan sentimen sedikitpun. Pada saat ini, memikirkan kebencian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, Wang Chen sudah memulai pembunuhan besar-besaran. Asteris gemuruh, asteris. Saat segel surga empat arah dikeluarkan, dunia bergetar hebat. Cahaya hitam tanpa batas memenuhi udara, dan segel surga empat arah berubah menjadi gunung besar, menekan keluarga San. Di bawah segel surga empat arah yang besar, dunia menjadi sunyi, seolah-olah telah berubah menjadi kegelapan. Asteris hu-hu-hu. Angin kencang menyapu, dan gelombang udara meletus. Seluruh kota perang berguncang di bawah segel surga empat arah. Asteris gemuruh, asteris. Segelnya belum sepenuhnya jatuh, tapi gelombang udara sudah memimpin. Kemanapun gelombang udara lewat, semua rumah dan toko berubah menjadi reruntuhan. Minggir. Melihat segel surga empat arah akan menimpa keluargasan, sesosok tubuh berkulit putih bergegas keluar. Itu adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut putih dan kulit kemerahan, dengan janggut panjang berkibar tertiup angin. Pada saat ini, matanya menatap segel surga empat arah seperti pisau. Enyahlah. Di tengah raungan kemarahan, sosok itu langsung meninju. Asteris gemuruh, asteris. Gunung dan sungai berguncang, dan dunia kehilangan cahayanya. Di bawah angin kencang, dengan keluargasan sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius 1 km langsung berubah menjadi reruntuhan. Asteris gemuruh, asteris. Di atas langit, awan gelap menyelimuti dan kilat menyambar. Dunia sepertinya telah berakhir. Tidak. Serangkaian teriakan terdengar, dan orang-orang di kota perang yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu langsung terseret ke dalam gelombang udara dari segel surga empat arah. Dalam sekejap, di bawah gelombang udara ini, mereka berubah menjadi abu, daging dan darah mereka menghilang tanpa bekas. Asteris kakakak, asteris. Di bawah pukulan lelaki tua keluargasan, segel surga empat arah samar-samar mengeluarkan suara retak. Beberapa retakan muncul di segel surga empat arah. Cahaya hitam langsung meredup. Asteris deng-deng-deng, asteris. Dan di bawah pukulan ini, sosok lelaki tua keluargasan tiba-tiba berhenti, dan dia mundur. Wajahnya memerah saat ini, dan mulutnya sedikit terbuka, terengah-engah. Kekuatan segel surga empat arah jelas jauh melampaui ekspektasinya. Leluhur tua. Melihat pemandangan ini, semua orang dari keluargasan terkejut. Semua orang berseru dan berkumpul di sekitar lelaki tua yang telah menstabilkan tubuhnya. Dia adalah salah satu leluhur tua keluargasan yang tinggal di kota perang. Sayangnya tindakan ini sepertinya membuat lelaki tua itu sedikit menderita. Huff. Saya baik-baik saja. Melihat semua orang berkumpul dengan wajah khawatir, lelaki tua itu mendengus muram. Begitu dia selesai berbicara, dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen di kejauhan. Wang Chen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan San kami tidak akan berdaya melawan rencanamu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami akan berada di bawah kekuasaanmu? Melihat Wang Chen, lelaki tua keluargasan mencibir. Hari ini, biarkan aku melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Mengganti topik, lelaki tua itu berteriak marah dengan nada gelap. Asteris siu-siu. Saat suaranya jatuh, sosoknya berkedip. Kali ini, lelaki tua itu mengambil inisiatif menyerang, menyerbu ke arah Wang Chen. Kamu ingin melihat kekuatanku. Anda tidak memenuhi syarat. Serahkan hidupmu. Namun, di hadapan lelaki tua mengesankan dari keluarga San ini, Wang Chen penuh percaya diri. Karena saat ini, Wang Chen sudah bisa merasakan bahwa orang yang menyerangnya hanyalah orang biasa. Dia baru saja melangkah ke alam yang murni belum lama ini. Keluarga San memang menolak. Saat itu, mereka adalah keluarga nomor satu karena garis keturunan dewa sejati. Sekarang, garis keturunan palsu tidak dapat lagi mendukung mereka, dan mereka bahkan lebih lemah dari keluarga Teng. Selain itu, banyak pembangkit tenaga listrik pergi ke keluarga Teng untuk membantu. Pembangkit tenaga listrik apalagi yang ada di keluarga San. Jika hanya pembangkit tenaga listrik ini, Wang Chen pasti akan menghancurkan keluarga San hari ini. Jika bukan karena runtuhnya jalan surgawi dan terfragmentasinya jalan agung, orang ini tidak akan melangkah ke alam yang murni, bukan membunuh. Memikirkan hal ini, niat membunuh Wang Chen melonjak. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan diaktifkan, dan api Rose Vince menyala. Gelombang udara yang tak berujung melonjak. Saat ini, angin dan awan berubah, dan langit menjadi gelap.